Benar, itu Yu Jiang. Luan tidak menyangka Yu Jiang muncul di sini. Mereka sudah berada jauh di dalam alam hantu kegelapan. Dengan kekuatan Yu Jiang, dia seharusnya tidak bisa merasakan berbagai serangan di alam hantu kegelapan. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Namun, Luan segera menyadari ada yang tidak beres. Kulit Yu Jiang menjadi hitam seluruhnya. Bukan hanya kulitnya, bahkan matanya pun sama. Tidak ada satupun warna putih di dalamnya. Mereka menjadi hitam seluruhnya. Oh tidak. Tubuh Luan bergetar. Bahkan teknik penghapusan kematiannya tidak dapat menyembuhkan manusia yang telah diserang oleh energi kematian Yin. Hanya teknik pemurnian Yao yang mungkin bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, ekspresi Yu Jiang sangat berubah. Otot-ototnya seperti kejang. Mulutnya terbuka, dan air liur terus mengalir keluar. Dia tidak punya kesadaran diri sama sekali. Penampakan seperti ini tidak jauh berbeda dengan mayat berjalan yang dilihatnya di delapan pulau. Luan terkejut dan segera melihat ke arah yang lain. Karena semua orang di alun-alun stasiun pernah bertemu satu sama lain dan memiliki kenangan buruk satu sama lain, Luan secara alami memiliki kesan terhadap aura setiap orang. Tanpa kecuali, keempat belas orang ini semuanya berasal dari aliansi besar. Terlebih lagi, kekuatan mereka setara dengan guru surgawi tingkat tujuh. Orang-orang ini benar-benar tidak sadarkan diri dan berdiri tak bergerak. Seolah-olah mereka adalah makhluk hidup dan penjaga negeri ini. Memikirkan hal ini, tubuh Luan gemetar. Mungkinkah alam hantu kegelapan telah menghapus kesadaran orang-orang ini dan mengubah mereka menjadi zombie? Agar mereka bisa berjalan ke sini dan menjadi pelindung daerah ini. Selain itu, Luan tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa orang-orang ini memiliki kekuatan untuk berjalan ke sini. Karena orang-orang ini telah menjadi zombie, Luan tidak perlu menyelamatkan mereka. Juga tidak perlu bertengkar, dia langsung melewati orang-orang ini dan terus maju. Setiap kali dia berjalan jauh, dia akan merasakan beberapa orang. Tanpa kecuali, orang-orang ini semuanya berasal dari aliansi besar. Aliansi besar memiliki total 400 orang. Tidak termasuk 20 kapten, tersisa 380 orang. Sepanjang jalan, Luan bertemu lebih dari 100 orang. Kemungkinan besar yang lainnya tersebar di area lain dan tidak terdeteksi olehnya. Tampaknya hanya sejumlah kecil orang yang bisa melarikan diri dari alam hantu kegelapan. Kebanyakan orang dikendalikan oleh alam hantu kegelapan. Kekuatan kematian dapat mengendalikan tubuh dan kesadaran seseorang, mengubahnya menjadi mayat berjalan. Dari sini saja, dapat dilihat bahwa kekuatan kematian memang merupakan kekuatan yang sangat jahat. Faktanya, Luan selalu merasa terbebani ketika dia mengolah energi kematian. Dia sangat takut suatu hari nanti dia akan menjadi mayat berjalan, atau kesadarannya akan terpengaruh dan dia akan menjadi iblis hebat yang akan melakukan segala macam kejahatan. 24 jam berlalu ketika dia terus melakukan perjalanan, berkultivasi, dan merenung. Saat ini, Luan sudah berada sejauh 350 ribu kilometer di dalam dunia hantu dunia bawah gelap. Kecepatannya berangsur-angsur menurun dan dia menjadi sangat berhati-hati. Luan tidak bodoh. Dia sangat waspada ketika berkultivasi dan bertempur. Yu Jiang dan yang lainnya semuanya berada dalam jarak 200 ribu mil. Kemudian, ketika mereka datang ke sini, kemungkinan besar kekuatan mayat berjalan yang bertanggung jawab menjaga mereka akan meningkat satu level, yang akan menjadi ancaman besar baginya. Jika kelompok Teng Biao yang terdiri dari 20 orang bisa datang ke sini, kemungkinan besar mereka akan diserang oleh energi deat yin dan menjadi mayat berjalan. Luan memutuskan untuk memperlambat kecepatan sepenuhnya, terbang di ketinggian rendah dengan kecepatan sangat lambat. Dalam keadaan seperti itu, Luan baru terbang kurang dari satu jam ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh samar datang dari utara, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dari suara ini terlihat jelas ada orang yang berkelahi. Mayat berjalan tidak akan saling menyerang. Dengan kata lain, kemungkinan besar ada orang yang bertarung melawan walking course. Mata Luan menjadi dingin saat dia meningkatkan kecepatannya dan terbang ke depan. Suara gemuruh semakin keras, dan lambat laun, dia bisa melihat jejak cahaya menembus kabut tebal. Perlu diketahui bahwa pada kedalaman ini, jarak pandang dengan mata telanjang tidak lebih dari tiga sang. Mampu melihat cahaya di luar persepsinya sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Saat dia melihat cahaya, medan perang memasuki jangkauan persepsi Luan. Dari momentum serangan orang-orang ini, tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka lebih tinggi dari Luan, tapi tidak banyak. Mata Luan serius saat dia dengan cepat membuat penilaian berdasarkan persepsinya. Sebanyak enam orang muncul dalam persepsinya. Satu sisi beranggotakan empat orang, dan sisi lainnya beranggotakan dua orang yang sedang bertarung. Luan akrab dengan aura ke enam orang ini. Di antara empat orang itu, dua di antaranya adalah Yu Xi dan Huo Chang Ming. Lawan keempat orang itu sebenarnya adalah pemimpin aliansi besar, Teng Biao, dan pemimpin organisasi pembunuh Yin, Chen Tuo. Di antara empat orang tersebut, dua lainnya juga merupakan pemimpin aliansi besar. Luan awalnya mengira bahwa enam pemimpin aliansi besar sedang berperang melawan mayat berjalan di sini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rakyatnya sendirilah yang akan bertarung. Namun, Luan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dalam persepsinya, aura Yu Xi dan tiga lainnya masih sangat terlihat, namun aura Teng Biao dan Chen Tuo hampir menghilang. Ini berarti Teng Biao dan Chen Tuo kemungkinan besar telah diserang oleh energi deat Yin. Mereka berdua telah menjadi mayat berjalan, sementara Yu Xi dan tiga lainnya masih sulit menjaga kewarasan mereka dan bertarung melawan dua orang ini. Faktanya, memang demikian adanya. Kedua puluh pemimpin tersebut telah menghadapi banyak musuh di sepanjang perjalanan. Meski tidak terlalu kuat, mereka tetap menimbulkan banyak masalah bagi semua orang. Namun, setelah maju sejauh 300 ribu mil, orang-orang dalam tim mulai kehilangan akal sehat dan menjadi mayat berjalan. Mereka bahkan menyerang bangsanya sendiri. Dalam perjalanannya, mereka telah membunuh banyak rakyatnya sendiri. Beberapa dari mereka juga menjadi gila dan tersesat di wilayah hantu dunia bawah gelap. Sekarang, hanya tersisa enam orang, tetapi mereka tidak menyangka Teng Biao dan Chen Tuo juga menjadi gila. Teng Biao dan Chen Tuo adalah dua orang terkuat di tim. Begitu mereka menjadi gila, empat orang lainnya merasakan banyak tekanan. Karena telah diserang secara mendalam oleh energi deat yin di wilayah hantu dunia bawah gelap, kekuatan mereka telah sangat berkurang. Meskipun Teng Biao dan Chen Tuo sama, mereka bertarung seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali dengan nyawa mereka. Empat orang lainnya tidak dapat melakukan ini. Terlebih lagi, saat pertempuran menjadi semakin intens, dan mereka menjadi semakin lelah, mereka merasakan kegelapan dengan cepat menyerang tubuh dan bahkan kesadaran mereka. Sekarang, mereka melawan Teng Biao dan Chen Tuo sambil melawan energi deat yin yang kejam di tubuh mereka. Itu sangat menyakitkan. Di tempat di mana energi deat yin begitu padat hingga hampir padat, persepsi mereka terbatas pada kurang dari 200 kaki di sekitar mereka. Energi deat yin telah menekan sebagian besar kekuatan hidup orang-orang ini. Setelah sebagian besar kekuatan hidup terputus, sebagian besar kekuatan mereka juga hilang. Ditambah dengan fakta bahwa mereka sudah kelelahan, kekuatan yang bisa mereka tunjukkan sekarang sangatlah lemah. Bahkan Luan tidak ketahuan saat dia mendekati mereka. Luan sampai pada posisi yang hanya berjarak 150 kaki dari orang-orang ini. Dia bisa dengan jelas melihat kecepatan, keterampilan gerakan, dan gerakan mereka. Dia bahkan memiliki tingkat keyakinan tertentu bahwa dia bisa bertarung dengan orang-orang ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa Teng Biao dan Chen Tuo, yang lebih kuat, akan diserang oleh energi deat yin terlebih dahulu, tetapi empat orang yang lebih lemah dibandingkan masih bisa bertahan. Mata Luan serius Dalam waktu singkat, alasan paling masuk akal yang dapat dia pikirkan adalah bahwa kecepatan invasi energi deat yin tidak hanya terkait dengan kekuatan korban, tetapi juga terkait dengan kesadaran dan kepribadian mereka. Misalnya, Chen Tuo sangat murung. Menurut Huoyan, kepribadiannya sangat dingin dan selalu kejam. Dia adalah iblis menakutkan yang memiliki karakteristik yang sama dengan energi deat yin. Adapun Teng Biao, kemungkinan besar dia sangat ingin menang dan memasuki dunia bawah kegelapan dengan niat membunuh yang sangat besar. Niat membunuh ini digunakan oleh dunia bawah kegelapan dan diserang oleh energi deat yin. Dalam pertarungan di depan mereka, Yu Xi dan tiga lainnya sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Selain itu, dilihat dari kondisi dan aura mereka, bahkan jika orang-orang ini tidak dibunuh oleh Teng Biao dan Chen Tuo, mereka akan segera diserang sepenuhnya oleh energi deat yin dan menjadi mayat berjalan seperti Teng Biao dan Chen Tuo. Menyimpan. Atau tidak, Lu An menjadi ragu-ragu. Saat ini, jika dia menggunakan semua kartu trufnya, ada kemungkinan dia bisa membantu Yu Xi dan tiga lainnya membunuh Teng Biao dan Chen Tuo. Namun, itu hanya sebuah kemungkinan. Ada juga kemungkinan bahwa dia akan dibunuh oleh kartu truf yang kuat dari para ahli ini. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil membunuh Teng Biao dan Chen Tuo, dengan jumlah divine ki di tubuhnya, mustahil baginya untuk menghilangkan energi deat yin yang sangat besar di Yu Xi dan tiga lainnya. Dengan kata lain, tidak peduli apapun, Yu Xi dan tiga lainnya tidak bisa melarikan diri dari dunia bawah kegelapan. Mereka akan mati atau menjadi mayat berjalan. Oleh karena itu, Lu An menarik nafas dalam-dalam dan bersembunyi di balik batu. Pada akhirnya, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menyaksikan pertempuran di depannya. Gemuruh. Gemuruh. Setelah tiga puluh menit penuh, suara menjadi tenang sepenuhnya dan tidak ada lagi ledakan. Hasil akhirnya ada di depan Lu An. Yu Xi dan tiga lainnya tidak membunuh Teng Biao dan Chen Tuo. Sebaliknya, mereka sepenuhnya ditelan oleh energi deat yin dan menjadi mayat berjalan yang baru. Gerguk berdeguk. Ha, kah, ha. Ini adalah pertama kalinya Lu An melihat orang yang sadar menjadi mayat berjalan sedikit demi sedikit. Distorsi otot-otot tubuh dan hilangnya kesadaran sangatlah menjijikan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika mereka menjadi seperti ini, apa gunanya? Lebih baik mati. Mata Lu An serius. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi seperti ini dalam proses mengolah energi kematian. Melihat ke-6 orang yang berdiri dalam kegelapan, Lu An masih bersembunyi di balik batu dan tidak bergerak. Ke-6 orang itu benar-benar kehilangan kesadaran diri. Setelah beberapa saat, mereka mulai berkeliaran seolah sedang mencari mangsa. Lu An menemukan bahwa pergerakan mereka tidak dibatasi. Berbeda dengan lapisan luar yang ototnya terus berputar, lambat laun mereka kembali normal, seperti zombie di delapan pulau. Gerakan dan langkahnya persis seperti manusia normal, termasuk otot wajahnya. Mereka tidak seperti Yu Jiang yang niler. Lu An terkejut. Tampaknya semakin dekat dia ke area inti, semakin kuat kekuatan Deat Yin dan semakin sempurna transformasinya. Kekuatan fisik ke-6 orang itu sudah sangat kuat. Ketika kekuatan Deat Yin sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh mereka, kekuatan mereka akan pulih lebih dari setengahnya. Saat itu, Lu An pasti bukan tandingan mereka. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Lu An terkejut. Dia segera melepaskan gagasan untuk pergi lebih jauh ke dunia bawah dan siap meninggalkan dunia bawah tanah. Ke-6 orang itu berhenti pada jarak hanya 350 ribu mil. Siapa yang tahu kalau ada orang yang lebih berkuasa yang menjaga di dalam. Jika dia masuk secara membabi buta, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Lu An segera berbalik dan terbang menuju selatan. Selama dia bisa keluar dari persepsi dan jangkauan serangan 6 orang, dia akan membentuk formasi teleportasi dan kembali ke terowongan tingkat pertama untuk meninggalkan dunia bawah tanah. Namun, ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Tanpa peringatan apapun, hembusan angin muncul hampir seketika dan bergegas menuju Lu An. Kekuatan deat Yin begitu besar sehingga dapat menyebabkan kerugian besar bagi Lu An. Lu An terkejut. Setelah kekuatan Yin kematian menjadi roda takdir, dia dapat mendeteksi pembentukan badai terlebih dahulu. Dia segera melepaskan lapisan es untuk memperbaiki dirinya dan semua batu di sekitarnya. Meski badainya kuat, namun tidak mampu menghancurkan bebatuan yang terhubung dengan tanah. Di tengah hembusan angin, bahkan Deep Ice pun mengalami retakan besar. Lu An berada di Deep Ice, mencoba yang terbaik untuk melepaskan dan memperbaiki Deep Ice. Ledakan. Badai menyapu dan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Lu An berusaha keras untuk bertahan. Situasi ini berlangsung selama 10 napas penuh sebelum berhenti. Namun, 10 napas waktu ini telah menghabiskan banyak kekuatan Lu An. View, Lu An sedikit terengah-engah saat dia bersiap untuk membuka Deep Ice di sekitarnya. Tapi saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba berhenti. Alasannya sangat sederhana. Ada 6 sosok berdiri di sekitar es. Itu tidak lain adalah Teng Biao dan 5 lainnya. Teng Biao dan 5 lainnya berdiri di sekitar Deep Ice. Mata gelap mereka memandangnya melalui Deep Ice. Kematian telah menelan mereka. Bagi mereka, makhluk hidup manapun yang memiliki vitalitas akan menjadi target mereka. Lu An benar-benar tidak menyangka ke-6 orang ini tidak akan terhempas badai barusan. Tiba-tiba hatinya tenggelam. Menghadapi ke-6 ahli ini sendirian, meskipun mereka sangat lemah sekarang, mereka masih berada pada level yang tinggi. Peluangnya untuk menang sangat kecil. Apa yang harus dia lakukan? Mata Lu An menjadi dingin. Seluruh tubuhnya di dalam es terasa tegang. Ini adalah krisis terbesar yang dia temui setelah memasuki dunia bawah tanah. Ini juga merupakan krisis yang fatal. Kesalahan apapun bisa merenggut nyawanya, apalagi kecerobohan. Tidak peduli apa, dia harus keluar hidup-hidup. Teng Biao dan lima orang lainnya menatap Lu An di dalam es dengan mata gelap mereka dan meraung ke arah Lu An secara serempak. Kemudian, mereka berenam langsung menyerang es dengan sekuat tenaga. Bang! Bang! Di bawah serangan hebat Teng Biao dan lima lainnya, retakan dalam mulai muncul di es. Dalam sekejap, retakan itu menyebar ke tubuh Lu An. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lu An menjadi lebih serius. Seperti yang dia duga, meskipun orang-orang ini sangat lemah, mereka masih memiliki kekuatan untuk memecahkan deep ice. Ini juga berarti akan sangat sulit baginya menggunakan deep ice untuk menjebak orang-orang ini. Ledakan! Es langsung pecah. Sosok Lu An muncul dalam kegelapan tak berujung. Di saat yang sama, sepasang mata merah yang bahkan lebih aneh dari kegelapan muncul. Alam Dewa Iblis, buka! Ledakan! Semburan energi kematian yang hebat meletus dari tubuh Lu An. Dalam sekejap, Teng Biao dan lima lainnya terpaksa mundur dua langkah. Ini adalah pertama kalinya Lu An memasuki alam Dewa Iblis setelah memiliki roda takdir kematian. Dan sekarang, alam Dewa Iblis bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dalam sekejap, Lu An samar-samar merasa seperti dia mendapat terobosan. Karena terbukanya alam Dewa Iblis, dia sepertinya telah memasuki alam yang lebih tinggi. Sama seperti sebelumnya ketika dia menjadi guru tau level 5, perasaan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk bisa menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi muncul. Dalam sekejap, Lu An memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Setelah Teng Biao dan lima orang lainnya mundur dua langkah, mereka segera bergegas menuju Lu An. Enam orang, masing-masing memegang senjata di tangannya. Meskipun kekuatan mereka sangat lemah, gerakan mereka masih ada. Itu setara dengan keterampilan tempur dan pengalaman guru tau tingkat 8. Itu benar-benar berbeda dari tekanan yang diberikan Yuchong dan yang lainnya pada Lu An. Enam senjata yang sangat berbeda menyerang Lu An. Saat ini, Lu An tidak bisa menyembunyikan apapun. Segera, sebuah cahaya menyala di tangan kanannya. Dua belati ungu tua digenggam erat oleh Lu An dengan kedua tangannya. Menghadapi kekuatan orang-orang ini, Frost Duggers miliknya tidak dapat menahan serangan mereka sama sekali. Hanya belati yang diberikan oleh Yang Meiren yang bisa memblokirnya. Suara mendesing. Saat Lu An menangkap belati itu, tubuhnya sudah melayang ke udara. Dia langsung menghindari serangan tombak panjang dan pedang panjang. Tubuhnya terbang ke udara. Setelah menghindari dua serangan, dia menggunakan belati untuk memblokir dua serangan lainnya yang mengejarnya. Bang! Meskipun dia memblokir dua serangan dari samping, dampaknya pada tubuh Lu An sangat besar. Dalam sekejap, Lu An hampir kehilangan keseimbangan. Lu An dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan terbang ke langit, melarikan diri dari pengepungan enam orang itu. Namun, keenam orang itu mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlalu cepat. Bahkan setelah Lu An mengaktifkan alam dewa iblis, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan enam orang. Enam orang di belakangnya melambaikan senjata mereka dan mengejar Lu An dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu An tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, meskipun kemampuan bertarung jarak dekatnya luar biasa, sangat sulit baginya untuk melawan kekuatan kuat dari enam orang tersebut. Reaksi seketika Lu An membuatnya berbalik dengan paksa. Di saat yang sama, bola api melesat dan menelan ke enam orang itu. Ledakan. Bola api tersebut langsung mengenai enam orang di belakangnya. Mata Lu An menjadi dingin. Bahkan jika orang-orang ini sudah ditelan oleh energi kematian Yin, mereka belum lama ditelan. Tanpa sepenuhnya mengubah tubuh mereka, mereka tidak dapat menahan suhu api suci sembilan surga. Kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh api suci sembilan surga secara langsung. Namun, suara mendesing. Setelah api suci sembilan surga meledak, dengan cepat menyebar ke segala arah. Itu bahkan tidak menyentuh ke enam orang itu sama sekali. Seperti yang Lu An pikirkan, tubuh orang-orang ini belum sepenuhnya berubah. Oleh karena itu, masih ada sejumlah besar, Ki, di tubuh mereka. Mereka secara naluriah menutupi permukaan tubuh mereka dengan, Ki. Lapisan, Ki, saja sudah cukup untuk memblokir serangan bola api. Kecuali Lu An menggunakan serangan yang lebih kuat untuk secara langsung menghancurkan, Ki, di sekitar tubuh mereka. Tidak mungkin dia bisa membunuh mereka. Namun, semakin kuat serangannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi serangan tersebut. Kenam orang itu tidak memberinya waktu untuk bernapas, apalagi melancarkan serangan. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil melancarkan serangannya, bukankah kenam orang itu akan mampu mengisi energinya untuk mempertahankan diri? Pada saat itu, bukan hanya lapisan, Ki, di permukaan tubuh mereka yang dapat memblokir api. Untungnya, orang-orang ini sudah sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan bentuk energinya. Kalau tidak, Lu An pasti sudah mati. Lu An hanya bisa memblokir serangan orang-orang ini secepat yang dia bisa. Terlebih lagi, dia terus berlari di sela-sela serangan untuk menghindari dikepung oleh orang-orang tersebut. Serangan habis-habisan ke enam orang itu sudah terlalu berat untuk ditangani oleh Lu An. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbunuh oleh badai serangan ini. Lu An terus membela diri sambil mencoba memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Tanpa waktu untuk mengisi daya, dia tidak bisa menggunakan serangan kuat apapun. Bahkan Lu An yang biasanya tenang pun semakin mengerutkan kening. Kenam orang itu tampaknya tidak semakin lelah. Sebaliknya, mereka tampaknya secara bertahap memulihkan kekuatan mereka. Ini tidak bisa terus seperti ini. Karena tidak ada cara untuk melakukan serangan balik, dia harus menciptakan jalan. Jika tidak ada peluang, dia akan menciptakannya. Di bawah serangan kekerasan, mata Lu An tiba-tiba menjadi dingin. Mata merahnya langsung menjadi sangat sunyi. Dalam sekejap, lapisan es setebal kurang dari dua kaki muncul di sekitar Lu An. Ini adalah batas serangan seketika Lu An tanpa mengisi daya. Ledakan Saat lapisan es muncul, lapisan itu dihancurkan oleh upaya gabungan dari enam orang. Pecahan es beterbangan ke segala arah. Dan ini adalah kesempatan yang diciptakan Lu An untuk dirinya sendiri. 1613 Bang Esnya pecah berkeping-keping. Saat itu juga, Lu An bisa melihat kebingungan dalam ekspresi ke enam orang itu. Pecahan es terbang menuju enam orang itu. Kenam orang itu memiliki pertahanan, Ki, di sekitar mereka. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pecahan es tidak dapat sepenuhnya menembus Ki, untuk menyerang tubuh mereka, tetapi kebingungan di wajah mereka nyata. Lu An menyipitkan matanya. Memanfaatkan momen ketika ke enam orang itu terganggu, dia dengan cepat mundur dan membuka jarak beberapa kaki antara dia dan ke enam orang itu. Tapi bagaimana ke enam orang itu bisa membiarkan Lu An kabur? Mereka segera mengejarnya, tidak memberi Lu An kesempatan untuk mempersiapkan gerakan yang kuat. Ke enam orang itu menyerang bersama lagi, mengelilingi Lu An sepenuhnya dari satu sisi. Lu An terbang mundur dan melihat ke enam orang yang mendatanginya. Kali ini, dia tidak berusaha membela diri dengan menyerang seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia meringkuk tubuhnya menjadi bola dan memeluk lututnya dengan tangan. Dengan cara ini, tangan dan kakinya tertahan olehnya. Ke enam orang dapat melihat ini dengan jelas. Ini tentu saja merupakan peluang bagus. Ke enam orang itu segera melambaikan senjatanya. Kali ini, mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Mereka tidak memberikan kelonggaran apapun pada diri mereka sendiri. Mereka siap menghancurkan makhluk hidup ini dalam satu gerakan. Ah! Ke enam orang itu meraung serempak, pedang panjang, tombak, pedang, tongkat, dan senjata lainnya diangkat tinggi-tinggi. Lu An pasti tidak akan mampu menahan serangan mengerikan seperti itu. Namun, saat ke enam orang itu mengangkat senjatanya ke titik tertinggi, cahaya dingin di sekitar Lu An tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, dengan Lu An sebagai pusatnya, enam es besar terbang di udara dan langsung menuju peti terbuka enam orang itu. Kemunculan adegan ini sekali lagi membuat ke enam orang itu bingung. Gemuruh. Pada jarak dua kaki, kecepatan es lebih cepat dari kecepatan senjata enam orang. Es yang tajam menembus tubuh enam orang terlebih dahulu dan membuat mereka terbang dalam sekejap. Engah. Darah berceceran di mana-mana, mayat ke enam orang itu segera terlempar. Lu An perlahan mengangkat kepalanya dari tubuhnya yang meringkuk. Matanya dalam. Dia melihat ke enam orang yang dikirim terbang dengan luka berdarah di dada mereka. Dia segera berdiri kokoh di tanah dan bertepuk tangan ke depan. Kemarahan lautan. Dalam sekejap mata, lapisan es raksasa muncul. Lapisan es itu panjangnya ribuan kaki dan tingginya 500 kaki dan langsung menelan enam orang yang terluka parah. Karena ke enamnya telah dikirim terbang oleh serangan sebelumnya, mereka tidak dapat bergabung untuk menyerang lapisan es. Jika mereka ingin menembus lapisan es sebesar itu, mungkin butuh waktu lama. Saat Oceansfuri menjebak mereka berenam, Lu An tidak berlama-lama dalam pertempuran. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Kecepatannya sangat cepat. Dengan satu lompatan, dia terbang hingga 20 ribu kaki ke udara dan melarikan diri ke arah selatan dengan kecepatan tinggi. Alasan kenapa mereka berenam bisa tertusuk esnya adalah karena mereka berada di dunia bawah tanah. Jika mereka berada di dunia permukaan, selama mereka sedikit lebih kuat dalam pertempuran, mereka tidak akan terkena gerakan ini. Alasannya sederhana. Dia memanfaatkan fakta bahwa orang-orang di dunia bawah tanah tidak memahami delapan atribut. Orang-orang di sini hanya menggunakan, Ki, untuk bertarung, jadi mereka tidak tahu tentang perubahan delapan atribut seorang guru Tao. Seorang guru Tao dapat mengendalikan energi asal surga di sekelilingnya menjadi bentuk apapun yang diinginkannya, yang lebih realistis daripada, Ki. Oleh karena itu, keenam orang tersebut mengira bahwa mereka telah menyerah ketika mereka meringkuk, namun mereka tidak memikirkan kemungkinan lain. Lu An menjauhkan diri terlebih dahulu. Memanfaatkan momen ketika mereka berenam habis-habisan, dia menggunakan rasa dingin yang terkumpul di tubuhnya untuk menyerang mereka berenam. Namun, meski keenamnya sangat lemah, kekuatan fisik mereka masih ada. Kekuatan fisik orang-orang di dunia bawah tanah pada dasarnya lebih kuat daripada orang-orang di dunia permukaan. Esnya hanya bisa menyebabkan luka tiga inci pada keenamnya. Mengjebak mereka berenam untuk sementara memang memberi banyak waktu bagi Lu An. Mereka berenam membutuhkan setidaknya satu jam untuk keluar dari es. Saat itu, Lu An sudah meninggalkan dunia bawah tanah dan kembali ke dunia permukaan. Lu An terbang dengan kecepatan tinggi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menempuh jarak 10.000 mil. Dia merasakan tidak ada sosok di area yang luas itu. Dia segera menukik ke bawah dan mendarat dengan mantap di tanah. Tepat di bawah tempatnya berdiri, ada patahan besar. Dia segera melompat turun dan berdiri di atas patahan untuk mulai mendirikan gerbang api suci. Api suci menyala dengan ganas di kesalahan itu. Dengan kekuatan dan pemahaman Lu An tentang ruang saat ini, dia hanya membutuhkan sekitar 10 napas untuk mendirikan gerbang api suci. Dia dengan cepat menentukan kesalahan sambil merasakan situasi di permukaan. Masih sepi, tidak ada makhluk hidup. Namun, tepat ketika tinggal tiga tarikan napas tersisa sampai akhir, sebuah suara tiba-tiba muncul di belakang Lu An. Aku tidak menyangka seseorang dengan garis keturunan Dewa Iblis masih hidup di sini. Tubuh Lu An bergetar hebat. Dia segera berbalik, dan bahkan gerbang api suci di tangannya tiba-tiba berhenti. Lu An melihat ke belakang dengan mata terbuka lebar. Kekuatan orang yang bisa mendekatinya dengan begitu pelan bisa dibayangkan. Namun, saat dia melihat orang di belakangnya, dia terkejut. Daripada mengatakan bahwa pihak lain adalah seseorang, itu lebih seperti kumpulan kabut hitam. Itu benar. Kabut hitam di atas patahan menyebar dan membentuk sosok yang berdiri di depan Lu An. Sosok ini sepenuhnya diselimuti kabut hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian. Fitur wajahnya buram, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan orang ini. Dia juga tidak tahu apakah niat pihak lain itu baik atau buruk. Dia tidak bisa bertindak gegabuh. Lu An menghadapi orang ini. Dia diam-diam mendirikan gerbang api suci dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang kabut hitam itu dengan serius dan bertanya, Siapa kamu? Siapa saya? Suara kabut hitam sangat suram, tapi juga sangat ringan. Siapa saya tidak penting. Setelah kata terakhir dari kabut hitam, gerbang api suci di belakang Lu An langsung menyala. Konstruksinya telah selesai sepenuhnya. Mata Lu An menjadi dingin. Dia segera melompat mundur. Selama dia memasuki gerbang api suci dan meninggalkan tempat ini, dia tidak perlu peduli siapa kabut hitam itu atau apa yang dilakukannya di sini. Namun, tubuh Lu An bahkan belum sepenuhnya memasuki gerbang api suci. Saat gerbang api suci hendak ditutup, semuanya berhenti. Itu benar. Segala sesuatu antara langit dan bumi terhenti. Semuanya hening, kecuali kabut hitam di depannya. Kabut hitam tidak menunjukkan emosi apapun saat dia melihat Lu An mencoba melarikan diri. Dia hanya mengangkat tangannya dan Lu An tidak bisa bergerak. Gerbang api suci juga tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, tubuh Lu An dengan paksa ditarik keluar dari gerbang api suci dan berdiri kembali di tanah. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan hati Lu An dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, dan dia bahkan tidak mampu menyembunyikan keterkejutan yang muncul di wajahnya. Lu An memahami kekuatan ruang. Sebaliknya, dia memahaminya dengan sangat baik. Teleportasi Dharma Array adalah karya klan penyebaran bintang. Karena ambang batasnya rendah, seseorang dapat mempelajarinya selama dia adalah guru surgawi tingkat 6. Namun, bagaimanapun juga, teleportasi Dharma Array adalah teknik luar angkasa yang nyata. Karena teleportasi Dharma Array sangat sederhana, fungsinya juga sangat sederhana. Ia hanya bisa bergerak maju dan tidak mundur. Sejauh yang diketahui Lu An, bahkan guru surgawi tingkat 8, termasuk beberapa guru surgawi tingkat 9, hanya dapat membuka susunan Dharma teleportasi untuk berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Prosesnya tidak bisa diubah. Jika seseorang ingin kembali, mereka hanya dapat menutup Array teleportasi Dharma dan membukanya lagi untuk menyesuaikan arah. Namun, kabut hitam ini dengan mudah menariknya kembali dari ruang yang berlawanan dengan arus. Lebih penting lagi, hal itu tidak membiarkan kekuatan ruang mencekiknya sama sekali. Lu An jauh dari mampu melakukan ini. Kekuatan orang ini sangat tinggi. Dengan kemampuan orang ini, Lu An tahu betul bahwa tidak mungkin dia meninggalkan tempat ini. Matanya yang terkejut dengan cepat menjadi tenang. Dia memandang pihak lain dengan sepasang mata hitam dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak banyak, aku hanya ingin berbicara dengan seseorang yang memiliki garis keturunan Dewa Iblis. Kabut hitam memandang Lu An. Suaranya sangat tenang, dan tidak ada emosi yang terdengar. Dikatakan, saya tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi di dunia ini. Es dalam, api suci surga ke-9, kiabadi, dan kekuatan kematian dapat muncul pada orang yang sama. Benar-benar membuka mata. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Lu An bergetar lagi. Dia bahkan lebih terkejut dari sebelumnya sebanyak 10 ribu kali. Lu An, yang baru saja tenang, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia memandang kabut hitam dengan tidak percaya. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka kabut hitam bisa mengucapkan kata-kata ini. Kita harus tahu bahwa dia mengenakan cincin surgawi tak terlihat di pergelangan tangan kanannya. Ini adalah item yang dibuat oleh guru surgawi pada masa kejayaan Sengoku. Selama dia memakai benda langit ini, tidak ada yang bisa merasakan auranya. Bagaimana pihak lain bisa merasakan kekuatan di tubuhnya? Lebih penting lagi, pihak lain tidak hanya merasakan es dalam dan kiabadi, tetapi juga kekuatan kematian dan api suci surga ke-9. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, api suci surga ke-9. Nama, api suci surga ke-9, secara pribadi diberitahukan kepadanya oleh orang di dalam kabut hitam. Dari awal hingga akhir, hanya tuannya yang mengetahui nama nyala api ini. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dan kabut hitam di depannya ini sebenarnya tahu nama nyala api ini. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? 1614 Luan dengan cepat menjadi tenang, menatap kabut hitam di depannya dalam-dalam, dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Luan tidak menyangkal, karena saat ini, menyangkal kekuatan dalam tubuhnya hanyalah lelucon. Melihat Luan begitu tenang, kabut hitam meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara serak, jarang memiliki karakter seperti itu di usia yang begitu muda. Tenang saja, aku tidak punya niat jahat, dan tidak ingin menyakitimu. Setelah saya berbicara sedikit dengan Anda, Anda dapat membuka apinya dan meninggalkan tempat ini, saya tidak akan menghentikan Anda. Mata Luan menjadi lebih bermartabat, dia adalah orang yang sangat waspada, jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan santai setelah mendengar kata-kata pihak lain, tetapi Luan tidak. Mereka yang ingin dia melonggarkan kewaspadaannya hanya akan membuatnya lebih waspada. Kalau begitu, tolong bicara. Nada suara Luan tenang, tanpa emosi apapun, ada yang harus kulakukan, aku harus pergi secepat mungkin. Melihat Luan sangat berhati-hati, kabut hitam itu terkejut, jelas bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, pemuda ini kemungkinan besar tidak akan mendengarkan. Kalau begitu, apa gunanya mengatakan lebih banyak? Lupakan, kabut hitam berkata dengan lemah, karena kamu tidak ingin tinggal, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika suatu saat Anda memiliki kekuatan yang cukup, saya yakin Anda akan kembali. Mendengar kata-kata pihak lain, mata Luan menjadi lebih bermartabat. Tapi karena pihak lain bersedia melepaskannya, dia tentu saja tidak akan menolak, dan tidak akan mengatakan sepatah katapun. Gerbang api suci di belakangnya terbakar dengan ganas, melihat kabut hitam di depannya yang tidak berniat menyerang, Luan segera mundur selangkah, dan membiarkan seluruh tubuhnya memasuki gerbang api suci. Kali ini, kabut hitam hanya menatapnya dengan tenang, dan tidak mencoba menariknya keluar dari gerbang api suci. Suara mendesing. Luan dengan cepat menghilang ke dalam gerbang api suci, dan gerbang api suci ditutup, seluruh kesalahan kembali menjadi kegelapan. Melihat bebatuan kosong di depannya, kabut hitam tidak langsung hilang, melainkan mendongak, seolah bisa melihat langit di atas melalui bebatuan. Semuanya akan diserahkan pada takdir. Hanya kalimat ini yang tersisa mengambang di kesalahan, dan sosok kabut hitam telah berubah menjadi kegelapan biasa, dan tidak dapat ditemukan lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di tingkat pertama dunia bawah tanah, di tepi terowongan sengoku. Suara mendesing. Gerbang api suci terbuka, dan sosok Luan dengan cepat muncul, berdiri kokoh di udara. Fiu. Luan melihat ke gerbang api suci di belakangnya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Dia menghela nafas panjang dan mempercepat penutupan gerbang api suci. Berhasil kembali dari lantai 4 ke lantai 1 membuat Luan merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Untungnya, ini adalah dunia bawah tanah, jadi dia bisa lepas dari tangan Teng Biao dan yang lainnya. Jika itu adalah dunia permukaan, dia pasti akan mati. Namun, siapakah kabut hitam tadi? Luan mengerutkan kening, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Mereka masih berada di dunia bawah tanah, dan ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat lorong di atas dan dengan cepat terbang. Jarak 90 ribu kaki sangatlah pendek bagi Luan. Dia dengan cepat mencapai ketinggian di atas 90 ribu kaki, melewati gunung, dan menggunakan kiabadi untuk memindahkan pepohonan. Bang! Luan berdiri kokoh di atas rumput dan menatap langit yang cerah. Saat itu sudah larut malam, dan tidak ada awan di langit. Roda esnya menggantung tinggi, dan bintang-bintangnya padat. Itu sangat indah. Setelah melihat pemandangan indah ini, Luan perlahan-lahan menjadi rileks. Dunia bawah tanah memang terlalu menindas, sehingga membuatnya sangat gugup. Luan tidak langsung kembali ke pulau abadi, tapi membuka susunan transfer dan menuju ke Kaisaran Awan Selatan. Kekaisaran Awan Selatan, Kota Kekaisaran. Luan keluar dari kediamannya dan berjalan di jalan yang panjang. Meskipun saat itu sudah larut malam, masih banyak orang di jalan panjang Kota Kekaisaran, dan tempat itu sangat ramai. Jelas sekali, Kerajaan Sautrenklaut tidak membocorkan berita tahun lalu. Dari sudut pandang penguasa, keputusan ini dapat dimengerti. Kekaisaran Awan Selatan tidak boleh terjerumus ke dalam kekacauan sebelum perang, jika tidak, kerajaan itu akan runtuh dengan sendirinya. Luan berjalan di jalan, dan dengan santai menghentikan seseorang dan bertanya, Saudaraku, bolehkah saya bertanya hari ini hari apa? Orang yang ditanya memandang Luan dengan aneh, seolah-olah dia sedang melihat orang yang otaknya bermasalah. Namun, dia tetap menjawab, tanggal 29 April ini tanggal 30 pagi. Setelah mengatakan itu, orang itu pergi, dan dia bahkan bergumam, buang-buang waktu saja, dia bahkan tidak ingat hari apa sekarang. Setelah mendengar bahwa hari ini adalah hari ke-29, Luan hanya bisa menghela nafas lega. Dunia bawah tanah tidak memiliki siang dan malam, jadi sulit baginya untuk memastikan apakah kesadaran waktunya akurat. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar melewatkan satu hari pun di dunia bawah tanah. Untungnya, dia keluar sehari sebelumnya, jika tidak, akan sangat buruk. Memikirkan hal ini, Luan segera memasuki Sentral Commercial Street. Meski sudah larut malam, rumah-rumah pedagang besar dan kecil masih buka. Sosok Luan terus menerus masuk dan keluar rumah pedagang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah fajar, tanggal 30 April. Pagi-pagi sekali, pulau abadi bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Semua wanita di klan berkumpul di pulau abadi. Kali ini, benar-benar semua wanita, tidak ada satupun yang hilang. Yao, Beauty Yang, Liu Yi, Yang Mu, Liu Lan, Su Wang, R, dan Kong Yan semuanya sedang beristirahat dan bermain di pulau abadi. Sudah lebih dari 10 hari sejak Kong Yan kembali ke klan. Kembalinya Kong Yan membuat semua orang bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Setelah mendengar tentang pengalaman Kong Yan di dunia bawah tanah, meskipun sudah berakhir, mereka masih sedikit takut. Mereka juga lebih mengkhawatirkan keselamatan Luan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Luan sekarang. Si cantik yang duduk di kursi kayu dan memandangi beberapa orang yang sedang bermain di kejauhan. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Duduk di samping si cantik yang adalah Yao. Sepasang mata Yao yang lembut dan indah dipenuhi dengan kekhawatiran, namun dia masih menarik napas ringan dan menoleh ke arah si cantik yang dan berkata, kakak perempuan, jangan terlalu banyak berpikir. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Sekalipun dia tidak bisa kembalilah, dia pasti akan mengingatnya. Mendengar kata-kata Yao, si cantik yang menunjukkan sedikit senyuman. Namun, senyumannya sedikit kecewa dan sedih. Benar sekali, hari ini adalah hari terpenting baginya. Karena pada hari ini tahun lalu, dia dan Luan resmi menikah. Tanpa disadari, dia sudah menjadi istri Luan selama setahun. Setelah menikah, Luan lebih merawatnya, lebih sabar dan lembut. Meskipun dia pernah berkata bahwa dia bisa melampiaskan ketidakpuasannya padanya, Luan tidak pernah melakukannya. Namun keduanya tetap mempertahankan status Tuan dan pelayan seperti sebelum menikah. Ini adalah hubungan khusus di antara mereka. Si cantik yang tidak ingin hubungan ini hilang. Dia sangat menghargainya. Namun, meskipun dia selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai pelayan Luan, dia juga memperlakukan dirinya sendiri sebagai istri Luan. Di hari yang begitu penting, dia berharap Luan bisa berada di sisinya. Melihat penampilan si cantik yang, Yao ingin menghibur atau membujuknya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk bersama si cantik yang. Ini juga alasan mengapa semua orang berkumpul di sini untuk beristirahat selama sehari. Jika Luan tidak kembali, mereka akan menghabiskan hari itu bersama si cantik yang. Yao kecil, si cantik yang menoleh ke arah Yao dan bertanya dengan lembut, Apakah menurutmu aku terlalu lembut? Aku masih menunggu hari seperti ini seperti seorang gadis kecil. Luan punya banyak hal yang harus dilakukan. Jika suatu hari dia menikahi semua anggota keluarga dan semua orang ingin dia menjalani hari seperti ini, bukankah kita akan menjadi bebannya? Ini bukan hal yang halus, ini disebabkan oleh perasaan. Yao dengan ringan tersenyum dan berkata, Kami mencintainya, itulah sebabnya kami menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengannya sangatlah penting, apalagi hari pernikahan kami. Jika kita tidak mencintainya, kita tidak akan terlalu peduli tentang hal ini. Tapi jika kita berbicara tentang menjadi beban, Yao tidak melanjutkan bicaranya, tapi seseorang bisa mendapatkan jawaban pasti dari tatapan mata Yao yang merenung. Benar sekali, Yao juga berpikir bahwa hal semacam ini akan menjadi beban bagi Luan, dan akan mengalihkan perhatian Luan dari kultifasinya. Ini adalah sesuatu yang dia pikirkan kemudian. Karena itu, dia bahkan menyesal menyuruh Luan mengingat hari pernikahan mereka. Yang disebut hari jadi, ada bagian yang sangat penting di dalamnya, dan itu adalah cinta. Dari awal hingga akhir, mereka sangat jelas bahwa Luan sangat mencintai Fuyu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Dan terhadap mereka berdua, itu lebih merupakan perhatian, dan keluarga. Mereka mengakui bahwa posisi mereka di hati Luan lebih penting daripada nyawanya sendiri, tapi ini belum tentu cinta. Tanpa cinta, sebagai penggeraknya, membuat Luan berinisiatif merayakan hari jadi seperti ini hanya akan membuatnya semakin lelah. Itu juga akan membuat Luan merasakan semakin banyak tekanan, yang pada akhirnya akan membuatnya mengasingkan mereka. Cara terbaik bagi mereka adalah dengan diam-diam berada di sisi Luan, menjadi eksistensi yang tidak dapat disingkirkan. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar berada di sisi Luan. Meski sulit diterima, itulah kenyataannya. Dan beberapa tahun ini, mereka memaksakan diri untuk menerimanya. Biarkan aku menemani kakak jalan-jalan. Yao tersenyum, dan berkata dengan lembut, suasana hatimu akan buruk jika terus duduk. Si cantik yang mengangguk ringan, dan berdiri bersama Yao, bersiap berjalan di sepanjang tebing air terjun. Namun, saat kedua gadis itu berdiri, cahaya putih muncul di samping mereka. Pintu alam ilahi terbuka, dan sosok yang paling dikenal dan paling ditunggu-tunggu keluar. Ekspresi kedua gadis itu langsung dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian kegembiraan. Saya kembali. Luan berdiri di depan kedua gadis itu, dan berkata dengan gembira. 1615 Kemunculan Luan membuat semua wanita di pulau itu terkejut. Semua orang segera kembali dan mengepung Luan. Faktanya, semua orang sudah bersiap jika Luan tidak bisa kembali. Lagipula, ada perbedaan besar dalam tanggal di dunia bawah tanah. Terlebih lagi, Luan memiliki masalah penting yang harus diselesaikan. Wajar jika dia tidak kembali. Sekarang Luan muncul pagi-pagi sekali, semua wanita terkejut. Luan memandang kedua istrinya di depannya dan bercanda, Apakah kamu senang aku kembali? N. Yao Yao menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, menyebabkan rambut hitam lembutnya bergetar. Bahkan kecantikan paling tenang di keluarga, yang meiren, mau tidak mau menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Kembalinya Luan sudah menjadi hadiah terbaik untuknya. Luan menyapa semua orang. Ketika dia melihat ke arah Kong Yan, dia berkata, Bagaimana? Apakah kamu terbiasa setelah kembali? Aku sudah terbiasa. Kong Yan tersenyum bahagia dan berkata, Dibandingkan dengan dunia bawah tanah, tempat ini jauh lebih baik. Luan tersenyum saat mendengar itu. Dia mengeluarkan hadiah dari cincinnya dan membagikannya kepada setiap wanita. Tentu saja, hadiah yang diberikan kepada Yao Yao lebih berharga dari yang lain. Bagaimanapun, Yao Yao adalah istrinya, jadi dia tentu saja harus memperlakukannya secara berbeda. Setelah hadiah semua orang dibagikan, hanya Yang Meiren yang tidak menerima hadiah. Luan memandang Yang Meiren di depannya. Yang Meiren juga sedang menatapnya. Seolah-olah dia sedang mengantisipasi sesuatu, tapi dia juga takut jatuh ke dalam kekecewaan yang mendalam. Mungkinkah, Luan menyiapkan hadiah untuk semua orang, tapi tidak lupa menyiapkan satu untuk Yang Meiren. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat memilukan. Tepat ketika semua orang memikirkan hal ini, Luan mengungkapkan senyuman cemerlang. Dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah persegi kecil dari sakunya dan dengan lembut berkata, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Aku benar-benar tidak tahu harus memberimu apa. Aku pergi ke semua toko di Sauteran Cloud Imperial City sepanjang malam, tapi di pada akhirnya, aku masih belum bisa mendapatkan ide yang bagus. Jadi, aku membeli semua yang menurutku bagus dan memberikannya padamu. Setelah berbicara, Luan membuka kotak kecil itu. Apa yang ada di dalamnya tak lain adalah cincin interspatial yang berkilau dan indah. Setelah melihat cincin interspatial ini, wanita lainnya menghirup udara. Berapa banyak hadiah yang bisa dibeli Luan yang hanya bisa disimpan di cincin interspatial? Wanita-wanita lain memandangi kecantikan Yang. Mereka melihat mata si cantik yang perih saat air mata mengalir di pipinya. Ini adalah kedua kalinya Luan melihat si cantik yang menangis. Pertama kali pada malam pernikahan mereka. Ini adalah pertama kalinya para wanita ini melihat si cantik yang menangis, dan itu karena pemberian Luan. Melihat si cantik yang menangis, Luan melangkah maju dan memeluknya sambil berkata dengan lembut, jangan menangis. Jika kamu menangis karena aku memberimu hadiah, bukankah kamu akan menangis seumur hidupmu? Namun, meskipun Luan mengatakan itu, air mata Yang Meiren menjadi semakin deras. Setelah sekian lama, dia akhirnya meninggalkan pelukan Luan. Ini adalah pertama kalinya si cantik yang kehilangan ketenangannya di depan para wanita keluarganya, namun para wanita lain merasa iri padanya. Dengan kembalinya Luan, semua orang tentu saja sangat gembira dan melakukan yang terbaik untuk menyiapkan makan siang. Si cantik yang juga menyiapkan hadiah untuk Luan, dan Luan tentu saja menyukainya. Si cantik yang pergi membantu yang lain mempersiapkan beberapa hal, meninggalkan Luan dan Yao sendirian. Setelah melihat si cantik yang menangis karena bahagia, Luan semakin menyadari apa arti hari peringatan bagi wanita. Dia memandang Yao dan berkata, Aku tidak lupa kali ini. Yao tersenyum dan berkata dengan lembut, Ya, jika waktunya tiba, jangan lupakan hari peringatan ku lagi. Mendengar Yao menggodanya, Luan pun tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku pasti tidak akan lupa. Melihat Luan begitu yakin, Yao sangat senang. Namun, dia tiba-tiba teringat akan apa yang dia katakan kepada si cantik yang sebelumnya, dan matanya meredup. Dia sekali lagi tersenyum dan berkata, Bagus jika kamu bisa mengingatnya. Kamu tidak perlu memberiku hadiah. Sekarang adalah saat kritis dalam kultifasimu, hal semacam ini hanya akan mengalihkan perhatianmu. Luan terkejut. Dia masih ingat ketika dia lupa memberi Yao-Yao hari peringatan tahun lalu, matanya yang sedih hampir memilukan. Mengapa dia tidak mau melakukannya tahun ini? Luan sangat bingung. Mungkinkah ada alasan khusus bagi Yao-Yao untuk mengambil keputusan seperti itu? Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan masalahnya. Seharusnya tidak ada orang yang bisa mengancam Yao-Yao. Kultifasi adalah sarana, bukan tujuan. Luan berkata dengan serius, Kecuali saya benar-benar tidak dapat membebaskan diri, atau saya berada pada saat kritis dalam kultifasi tertutup saya, saya pasti akan memberi kalian hari peringatan, karena tujuan saya adalah membuat hidup kalian lebih baik. Selebihnya, jangan terlalu memikirkannya. Yao sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum lembut dan berkata, Baiklah. Segera, semua orang sudah siap. Ini adalah pertama kalinya mereka berkumpul kembali setelah hampir tiga tahun, dan semua orang sangat bahagia. Setelah makan siang, wanita lainnya dengan bijaksana meninggalkan pulau abadi, hanya menyisakan Luan dan kedua istrinya. Hari ini adalah hari peringatan kecantikan Yang. Yao juga bersiap untuk pergi, tapi dia dihentikan oleh si cantik Yang. Dia memandang Luan dan berkata, janji sepuluh tahun harus diperjuangkan setiap hari. Ini yang kamu katakan sebelumnya. Aku sudah sangat senang kita telah mencapai hari peringatan, jadi mari kita akhiri di sini. Mari kita dapatkan turun ke bisnis. Luan dan Yao terkejut. Mereka tidak menyangka si cantik Yang akan mengambil keputusan seperti itu. Namun, ini memang karakter realistis si cantik Yang, jadi mereka tidak menolak. Mereka bertiga kembali ke rumah dan duduk. Luan memberitahu kedua istrinya semua yang terjadi di dunia bawah tanah dan apa yang telah diperolehnya. Dia tidak akan menyembunyikan apapun dari mereka, kecuali sensasi yang tidak perlu diceritakan. Setelah Yao dan si cantik yang mendengar tentang perolehan Luan, mereka terkejut, terutama Yao. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah Luan memasuki dunia bawah tanah, dia akan mampu membuka segel kekuatan kematian, membiarkan kekuatan kematian memasuki hatinya, dan menjadi roda takdir keempat. Ini berarti Luan menjadi orang pertama dalam sejarah yang memiliki empat roda takdir. Ini adalah sesuatu yang bahkan Yao tidak berani pikirkan. Luan juga memberitahu mereka tentang pengembangan penghancuran kebangkitan, termasuk kekuatan jurus ini. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tindakan ini sangatlah jahat. Jika Luan bukan pria yang sangat mereka cintai, mereka akan sangat muak. Setelah kembali, saya merasa menjadi lebih kuat. Luan berkata, Meskipun levelku tidak meningkat, aku telah beradaptasi dengan gravitasi dunia bawah tanah. Ditambah dengan kemunculan roda takdir keempat, bahkan jika aku tidak memasuki alam dewa iblis, kekuatan dan kecepatanku tidak akan kalah dengan guru surgawi level tujuh manapun. Saya bahkan akan jauh melampaui mereka. Ketika saya memasuki alam dewa iblis, samar-samar saya bisa melihat kecepatan guru surgawi level delapan. Mendengar perkataan Luan, kedua wanita itu sangat berbahagia untuknya. Setelah mereka bertiga berbicara sebentar, Luan tidak dapat menahan pikirannya. Dia tidak bisa tidak bertanya, Pada bulan aku berada di dunia bawah tanah, apakah Fuyu datang? Begitu hal ini dikatakan, kedua wanita itu tercengang. Kedua wanita itu saling memandang, menggelengkan kepala, dan berkata, Nona Fu tidak datang. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Sudah lebih dari dua bulan sejak dia terluka dalam pertempuran dengan ular Changyu surgawi, tetapi Fuyu masih belum muncul. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak mereka berdamai. Tampaknya karena kejadian terakhir kali, Fuyu berada dalam bahaya besar, dan bahkan gerakannya dibatasi. Hal ini membuat Luan mengertakan gigi dan menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya salahnya, semuanya karena dia terlalu lemah. Jika bukan karena keberadaannya, bagaimana Fuyu bisa menerima begitu banyak kritik dan kesulitan? Melihat wajah Luan yang diam dan muram, kedua wanita itu tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Luan tidak berhutang pada wanita manapun di keluarganya, kecuali Fuyu. Dari awal hingga akhir, dia selalu berhutang padanya, dan jumlahnya semakin bertambah. Yang lebih buruknya adalah Luan tahu bahwa Fuyu menderita karena dia, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Suami, melihat Luan menundukkan kepalanya, dia akhirnya berbicara dengan lembut. Tubuh Luan bergetar, dan dia menatap kedua wanita itu. Kesuraman di wajahnya dengan cepat surut, dan dia tampak tenang. Dia memandang kedua wanita itu dan berkata dengan lembut, saya baik-baik saja. Saya belum sepenuhnya menguasai pemusnahan kebangkitan. Saya akan pergi ke pulau untuk bercocok tanam nanti, jadi saya tidak akan bisa menemani Anda. Mendengar perkataan Luan, hati kedua wanita itu sakit. Tekanan besar pada Luan, ditambah dengan kepribadian Luan, membuatnya tidak pernah menemukan alasan untuk beristirahat, dan terus-menerus menekan kekuatannya. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia pasti sudah lama pingsan. Setelah minum secangkir teh, Luan meninggalkan pulau abadi dan pergi ke pulau terdekat. Tiga hari, dia memberi dirinya waktu paling lama tiga hari. Jika dia tidak bisa sepenuhnya menguasai penghancuran kebangkitan dan mengubahnya menjadi ingatan naluriah, dia akan Sayangnya, Luan tidak memikirkan hukuman apapun yang bisa dia berikan padanya mulai dari terbang ke pulau Karang sampai dia duduk. 1616 Tiga hari kemudian, di sebuah pulau yang jauh dari pulau abadi, Luan terus-menerus menyerang. Dia menggunakan segala macam sudut untuk melakukan gerakannya dan menyelinginya dengan penghancuran kebangkitan. Ini adalah metode kultifasi Luan sendiri. Penguasaannya terhadap kekuatan yang benar-benar baru tidak terbatas pada kemampuan menggunakannya dengan cepat hanya dengan satu serangan telapak tangan. Sebaliknya, dia harus mensimulasikan dirinya sendiri dalam pertempuran, mengumpulkan kekuatan di kekuatan lain untuk menggunakan penghancuran kebangkitan. Hal ini mengharuskan Luan untuk memobilisasi energi kematian di dalam tubuhnya dan antara langit dan bumi ketika auranya tidak stabil, sehingga dia dapat menggunakannya dalam keadaan apapun. Setelah berkultifasi selama tiga hari berturut-turut, Luan menjadi sangat kelelahan. Dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke arah langit, menyebarkan awan di langit sebelum berhenti. Dia berdiri di tanah dan menarik nafas dalam-dalam karena kelelahan. Sekarang, dia akhirnya bisa menguasai penghancuran kebangkitan. Namun, dia juga mengetahui kejahatan energi kematian. Kecuali dia benar-benar ingin membunuh lawannya, dia tidak akan pernah menggunakan energi kematian. Saat Luan sedang beristirahat di pulau dan bersiap untuk terus berkultifasi, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia berbalik untuk melihat ke kanan. Dia melihat sesosok tubuh terbang dari pulau itu. Itu adalah Yao. Suara mendesing. Yao mendarat dengan ringan di pulau itu. Melihat ekspresi lelah Luan, dia bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luan tersenyum. Dia tahu bahwa Yao tidak hanya mengkhawatirkan kelelahannya, tetapi juga energi kematian akan menyerang tubuhnya. Dia berkata, energi abadi dalam tubuh saya selalu lebih banyak daripada energi kematian. Yao mengangguk. Lalu, ekspresinya berubah serius. Dia berkata dengan serius, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa suku Harimau Surgawi telah menemukan tulang naga ketiga. Apa? Tubuh Luan bergetar. Dia berdiri dan bertanya, di mana? Aku tidak tahu. Yao menggelengkan kepalanya. Pangeran Ki mengirim seseorang ke persatuan APS untuk mencariku. Dia tidak mengatakan apapun. Utusan itu berkata bahwa Pangeran Ki sedang menunggu kita di pulau abadi. Aku akan pergi bersamamu. Oke, Luan segera mengangguk. Dia tidak beristirahat sama sekali dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Dengan itu, Luan dan Yao segera kembali ke pulau abadi. Dia membuka gerbang dunia abadi dan menghilang dari laut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau kehidupan dan kematian. Dibandingkan dengan pulau es dan api, pulau es, dan pulau api, pulau kehidupan dan kematian jauh lebih tenang. Meskipun suku Temi, suku Singa Menyala, suku Macan Langit, dan suku Bulan Mengalir semuanya telah bergabung dengan persatuan hidup dan mati, persatuan hidup dan mati masih dalam tahap rahasia, dan tidak cocok untuk acara besar. Namun, masih banyak anggota dari empat klan di pulau kehidupan dan kematian. Mereka terutama bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang delapan benua kuno dan laut, menganalisis situasi delapan benua kuno dan klan Hachiko. Kemunculan Luan N. Yao di pulau kehidupan dan kematian langsung menarik perhatian para anggota tersebut. Yao dan yang lainnya tentu saja pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah juru bicara semoku, dan aura ilahi yang dia pancarkan membuat mereka sangat menghormatinya. Namun, mereka belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Mereka semua memandangnya dengan curiga dan bahkan bermusuhan. Luan dan Yao tidak berlama-lama di luar. Dia segera sampai di gedung pusat. Ketika dia membuka pintu, Pangeran Ki sudah menunggu di salah satu sisi meja panjang. Luan dan Yao memasuki kamar dan menutup pintu. Luan berjalan menuju kursi kehormatan dan duduk sementara Yao duduk di sebelah kanannya. Pangeran Ki, meskipun Luan cemas, dia masih berkata dengan tenang, saya dengar kamu telah menemukan tulang naga ketiga. Itu benar, suku Harimau Langit selalu berterus terang, dan Pangeran Ki terlebih lagi. Dia memandang Luan dan berkata, kemarin, salah satu anggota suku Harimau Langit kami berkonflik dengan suku lain. Mereka bertempur di laut dan secara tidak sengaja menghancurkan sebuah pulau. Istana Megalosaurus ada di pulau itu. Istana itu sangat bobrok. Akibat tabrakan tersebut, banyak bagian istana yang runtuh. Di dalam istana, ada barisan Megalosaurus. Di tengah susunan, ada platform besar dengan tulang naga di atasnya. Luan terkejut. Dia langsung bertanya, di mana itu? Bagian mana dari tulang naga itu? Letaknya di laut utara pertama. Itu adalah cakar belakangnya, kata Pangeran Ki langsung. Tulang kaki naga. Tubuh Luan bergetar. Benar saja, tulang kaki naga itu berada di laut utara pertama. Jika dia juga bisa mendapatkan tulang kaki naga, maka selain kepalanya, semua tulang di tubuhnya akan berubah total. Mereka akan sangat tangguh dan kuat. Ini akan sangat bermanfaat baginya. Sama seperti di dunia bawah tanah, jika dia memiliki dua tulang kaki, dia tidak akan berlutut ketika gajah pembangkit batu menginjaknya. Lututnya tidak akan patah. Apakah suku macan langit sudah mendapatkan tulang naga? Luan dengan cepat bertanya. Tidak. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, tulang naga itu masih dalam susunan Megalosaurus. Bawahanku belum mengambilnya. Meskipun saya belum melihatnya, saya mendengar bahwa susunan Megalosaurus sangat kuat. Bawahan saya tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Saat ini, seluruh pulau dikelilingi oleh rakyatku. Tidak ada suku lain yang bisa mendekat. Pangeran Ki terdiam, lalu berkata, namun, malam yang panjang penuh dengan masalah. Hanya sedikit orang di sukuku yang tahu tentang keberadaan aliansi hidup dan mati. Untuk menghindari kecurigaan mereka, aku harap kamu bisa pergi sebagai secepatnya. Luan segera mengangguk. Bahkan tanpa kata-kata Pangeran Ki, dia akan segera pergi. Dia awalnya memutuskan bahwa dia tidak akan pergi mencari dua tulang naga lainnya sampai dia menjadi guru surgawi peringkat delapan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri jika ada bahaya. Namun, untuk bertemu Fuyu sesegera mungkin, dia rela melakukan apa saja. Ayo pergi sekarang. Luan segera berkata, ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di wilayah Laut Utara pertama, dekat perbatasan wilayah Laut Utara kedua. Lebih dari sepuluh macan langit berputar-putar di udara, masing-masing sangat kuat. Di bawah pusat semua Skytigers ada reruntuhan yang sangat besar. Awalnya, ini adalah sebuah pulau yang terbentang puluhan kilometer. Namun, itu telah hancur total dalam pertempuran kemarin. Belum lagi gunungnya, jika bukan karena susunan Megalosaurus di tengahnya, seluruh pulau sudah lama tidak ada lagi. Sepuluh macan langit saling mengaum karena bosan. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus tinggal di sini. Meskipun itu adalah perintah Pangeran Ki, mereka masih sangat tidak puas. Bagaimanapun, macan langit adalah ras tanpa kesadaran kelas. Jika Pangeran Ki tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu mengendalikan mereka. Saat sepuluh macan langit saling mengaum, susunan transportasi menyala di langit. Pangeran Ki, Yao, dan Luan muncul di langit. Harimau langit ini belum pernah melihat Yao dan Luan sebelumnya dan mengira mereka hanyalah manusia biasa. Mereka segera membentak mereka berdua. Namun, dengan adanya Pangeran Ki, mereka tentu saja tidak berani bersikap kurang ajar. Pangeran Ki, yang telah mengambil wujud manusia di langit, mengerutkan kening dan segera mengeluarkan raungan marah. Segera, sepuluh harimau langit gemetar dan menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pangeran Ki melambaikan tangannya, dan macan langit segera membuka barisan transportasi dan pergi. Hanya Pangeran Ki, Yao, dan Luan yang tersisa di langit. Bahkan dengan adanya macan langit, pandangan Luan terfokus pada reruntuhan besar di bawah. Dia tidak bergerak sama sekali. Seperti yang dikatakan Pangeran Ki, ada sebuah istana bobrok di reruntuhan besar di bawah. Istana ini terbuat dari bebatuan gunung dan sangat kasar. Itu tidak memiliki kemampuan atau arti pertahanan apapun. Dan dari istana bobrok tersebut, terlihat ada formasi Megalosaurus yang sangat besar di dalamnya. Itu sangat spektakuler. Formasi Megalosaurus ini sangat besar. Bentuknya persegi dan panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Ada dua sosok Megalosaurus yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Megalosaurus berwarna biru tua, dan sosoknya tidak bergerak dalam formasi Megalosaurus seolah-olah sudah mati. Luan melihat kedua sosok Megalosaurus dan mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Naga empat langit pertama yang ia temui disebut naga merah pembakaran langit. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Naga empat langit kedua yang ia temui disebut naga robek langit. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Tampaknya warna empat naga langit berbeda. Fakta bahwa dua Megalosaurus di bawah berwarna biru tua tidak melebihi ekspektasi Luan. Namun, Luan bingung kenapa ada dua Megalosaurus. Empat naga langit, entah itu dari naga merah pembakar langit atau naga robek langit, adalah empat Megalosaurus. Mereka telah melarikan diri dari delapan benua kuno dengan empat bagian tulang naga raja ke empat arah berbeda. Bagaimana bisa ada dua Megalosaurus di dalamnya? Bawahanku tidak menyentuh satu benda pun di dalamnya. Pangeran Ki memandang Luan yang serius dan berkata dengan serius, kamu mungkin tidak bisa merasakannya, tapi formasi Megalosaurus ini memang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menahannya. Itu bisa dengan mudah menghancurkanmu. Tentu saja, saya tidak mencoba membuju Anda. Terserah Anda mau turun atau tidak. Bahkan jika Pangeran Ki berkata demikian, kekuatan di dalamnya pasti luar biasa. Yao segera melihat ke arah Luan. Dari ekspresinya, terlihat betapa khawatirnya dia. Dia dengan lembut berkata, Suamiku. Tubuh Luan bergetar, dan dia menoleh untuk melihat Yao. Dia menatap mata Yao yang prihatin, tapi dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Aku akan segera kembali. Tunggu aku di sini. 1617. Setelah mendengar kata-kata Luan, Yao menjadi semakin bingung. Wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Luan tahu bahwa Yao sangat mengkhawatirkannya, jadi dia berkata dengan lembut, Aku bukan tandingan kekuatan yang terdapat di dua istana naga sebelumnya, tapi pada akhirnya aku berhasil mendapatkannya. Saya sudah memiliki dua tulang naga, dan saya juga memiliki energi abadi. Selama formasi megalosaurus di bawah masih memiliki kesadaran empat naga langit, mereka tidak akan menyerangku. Yao hanya bisa menganggup pelan. Meskipun dia tidak ingin Luan pergi, dia tahu itu tidak mungkin. Setelah Luan menghibur Yao, dia menatap Pangeran Qi dan berkata, Jika terjadi sesuatu, tolong lindungi dia. Tentu saja, kata Pangeran Qi. Luan menganggup dengan lembut. Dia menoleh untuk melihat istana rusak di bawah lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi dingin. Dia tiba-tiba menukik turun dari langit dan terbang menuju istana. Pelarian Luan membuat hati Yao menegang. Dia hanya bisa berdiri di tempat dan memperhatikan semuanya dengan cemas. Kecepatan Luan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sampai di atas reruntuhan dan melewati celah besar di istana. Suara mendesing. Tubuh Luan berhenti di udara. Dia melihat ke bawah ke formasi Megalosaurus yang berada ribuan kaki di bawahnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Meskipun dia bertekad untuk mendapatkan tulang naga ini, dia jelas bukan orang yang ceroboh. Formasi Megalosaurus berada tepat di depannya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan pintu masuk formasi. Lingkaran abadi tersembunyi masih ada di pergelangan tangan kanannya. Tiga hari yang lalu, dia pergi ke Sengoku untuk mengembalikan artefak abadi ini kepada mertuanya. Namun, ketika Luan melepas hidden immortal hope, mereka berdua mengerutkan kening ketika mereka merasakan energi kematian di tubuh Luan. Energi abadi dan energi kematian adalah musuh alami. Setelah memikirkannya, mereka berdua meminjamkan hidden immortal hope kepada Luan untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, aura Luan akan tersembunyi, dan putri mereka akan lebih nyaman berada di sisinya. Terlebih lagi, energi kematian adalah sesuatu yang tidak boleh ada di dunia ini. Begitu klan Hachiko menemukannya, Luan pasti akan mati. Cincin abadi tersembunyi menyembunyikan aura di dalam tubuhnya. Untuk mencegah Megalosaurus Arai menyerangnya secara membabi buta, Luan, yang berada di udara, memilih untuk melepaskan energi abadi dan mengelilingi tubuhnya. Namun, bahkan setelah dia melepaskan kiabadinya, susunan Megalosaurus masih tidak bereaksi. Menurut pengalaman sebelumnya, Megalosaurus seharusnya sudah bangun dan mulai mengobrol dengannya. Luan tidak akan pernah berani terburu-buru masuk ke dalam formasi susunan. Jika tidak, formasi susunan kemungkinan besar akan membunuhnya dalam sekejap. Ia hanya bisa terbang di udara dan mengelilingi formasi Megalosaurus, mengamati dengan cermat setiap detailnya guna menemukan cara untuk memasuki formasi Megalosaurus atau membangunkan Megalosaurus. Namun, bahkan setelah Luan mengitari formasi besar Megalosaurus sekali, dia tetap tidak menemukan apapun. Alisnya berkerut semakin erat. Mungkinkah dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika tulang naga ketiga diletakkan di depannya, namun dia tidak dapat memperolehnya. Dengan pemikiran ini, Luan terbang menuju pusat formasi Megalosaurus dan melihat ke bawah dari atas. Di bawahnya adalah posisi sentral yang ditempati oleh dua Megalosaurus. Tulang naga besar ditempatkan pada platform yang luas. Luan melayang di atas formasi Megalosaurus. Di luar reruntuhan, Yao dan Pangeranki juga menatap Luan. Yao secara alami sangat gugup hingga seluruh tubuhnya tegang. Bahkan Pangeranki mengerutkan kening saat dia melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Dia kurang lebih telah mendengar tentang legenda empat naga langit. Meskipun tidak dirinci, dia tahu bahwa empat naga langit sangat kuat. Mampu melihat makam legendaris Megalosaurus akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Saat ini, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin. Dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Dia tidak melihat ke langit, tapi ke istana batu yang lebih besar di atasnya. Istana ini sangat bobrok. Hanya kerangka umum formasi Megalosaurus yang tersisa. Tatapan Luan menjadi semakin dalam saat dia melihat kerangka itu. Jika ras Harimau Surgawi menemukan istana ini saat terjadi konflik dengan ras lain, mustahil bagi mereka untuk menahan diri dalam pertempuran yang putus asa. Karena itu yang terjadi, mengapa seluruh pulau menjadi reruntuhan dan sebagian besar istana batu hancur? Mengapa kerangka umum masih ada, dan mengapa jauh lebih tinggi dari reruntuhan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kerangka umum itu sangat sulit. Bahkan pertempuran putus asa pun tidak akan mampu memecahkannya. Namun masalah lain muncul. Ada dua kemungkinan untuk membangun kerangka kerja yang keras. Kemungkinan pertama adalah Megalosaurus dari empat naga langit bosan dan hanya ingin membangun kerangka istana untuk menopang beban seluruh pulau. Hal ini akan mencegahnya runtuh jika terjadi gempa bumi atau serangan di masa depan. Jika ini masalahnya, ini masih menjadi situasi tanpa harapan bagi Luan. Kemungkinan kedua adalah mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Adapun mengapa mereka tidak punya pilihan, kemungkinan terbesar yang terpikirkan Luan saat ini adalah melindungi formasi Megalosaurus di bawah, atau memberikan beberapa petunjuk kepada naga yang memasuki formasi Megalosaurus. Jika formasi Megalosaurus benar-benar kuat, istana ini tidak akan berguna. Kekuatan seluruh formasi Megalosaurus cukup untuk menopang seluruh pulau. Mengapa repot-repot membangun istana lain? Tentu saja, ini tidak mengesampingkan fakta bahwa ini adalah kebiasaan para naga. Mereka akan membangun istana untuk diri mereka sendiri kemanapun mereka pergi. Dan jika itu sebuah petunjuk, apa petunjuknya? Luan terbang dan tiba di tengah kerangka istana di atas, yang juga merupakan persimpangan tengah dari keseluruhan kerangka. Ini adalah titik tumpu inti dari keseluruhan kerangka yang menghubungkan semua kerangka istana. Jika ini dilanggar, seluruh kerangka pasti akan runtuh. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menemukan ada batu ungu tua yang terlihat di bawah titik tumpu pusat. Luan terkejut. Dia mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk debu dari batu itu, hanya untuk menemukan bahwa batu itu benar-benar bersinar. Ini bukanlah batu, tapi inti kristal dari binatang aneh. Mata Luan bergetar. Dari ukuran dan lengkungan permukaan inti kristal yang terbuka, inti kristal di dalam kerangka tersebut seharusnya sangat besar. Itu adalah inti kristal terbesar yang pernah dilihat Luan. Diameternya mungkin lebih dari 10 kaki, dan kekuatan yang dipancarkannya kemungkinan besar merupakan sumber kekuatan terpenting yang mendukung keseluruhan kerangka. Karena dia tidak dapat melakukan apapun sekarang, Luan memutuskan untuk mengambil risiko dan mengeluarkan inti kristalnya terlebih dahulu. Jadi, Luan langsung mengangkat tangannya dan menyentuh inti kristal. Ki Abadi melonjak dengan liar, merembes ke dalam batu melalui permukaan inti kristal yang terbuka, dengan cepat mengelilingi seluruh inti kristal. Gemuruh Ketika Ki Abadi benar-benar mengelilingi inti kristal besar, seluruh kerangka istana tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Semua kerangka berguncang, dan debu di atasnya beterbangan tinggi ke udara. Runtuhan besar terkena dampak gemuruh, dan suara keras terdengar. Saat suara besar ini muncul, hati Yao dan Pangeran Ki yang jauh juga bergetar. Aura ilahi Yao sudah melonjak, siap bergegas menyelamatkan orang kapan saja. Pangeran Ki juga sama. Meskipun dia mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, kekuatan di tubuhnya terlihat samar-samar, siap menyelamatkan orang kapan saja. Ki Abadi sepenuhnya menyelimuti inti kristal, dan ukuran inti kristal bahkan melebihi perkiraan Luan. Suara besar itu secara alami mencapai telinga Luan. Setelah ragu-ragu sejenak, matanya menjadi tegas kembali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik Ki Abadi yang sepenuhnya menyelimuti inti kristal, ingin menarik keluar inti kristal secara paksa. Gemuruh Ketika Luan melakukan ini, seluruh kerangka istana bergetar hebat sekali lagi. Suaranya bahkan lebih keras dari sebelumnya, seolah ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seluruh reruntuhan pulau itu seperti gempa bumi. Batuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan batu besar menghantam laut. Dengan kekuatan Luan, dia bahkan tidak bisa menghancurkan kerangka batu di sekitarnya, apalagi membuat keributan yang begitu besar. Alasan dia bisa melakukan ini sangat sederhana. Setelah Ki Abadi menyelimuti inti kristal, ia memblokir sebagian besar energi yang ditransmisikan dari inti kristal, menyebabkan batuan menjadi sangat rapuh setelah kehilangan perlindungan energinya. Mereka bahkan menjadi rapuh seiring berjalannya waktu. Ah! Luan mengertakan gigi dan menggeram. Ki Abadi di tubuhnya meletus, dan dengan kekuatan lengannya, dia menariknya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Batuan titik tumpu pusat yang menyelimuti inti kristal besar segera mengeluarkan suara retakan yang besar, diikuti dengan suara retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ini berasal dari keseluruhan bingkai yang sangat besar. Gemuruh! Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul pada kerangka itu, dan seluruh kerangka itu bergetar hebat. Itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Retak! Retak! Luan melihat dengan matanya sendiri bahwa semakin banyak retakan muncul di batu di atas kepalanya. Dia meraung marah dan melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya, bahkan melebihi kekuatan yang seharusnya dia miliki. Gemuruh! Dalam sekejap, batu di tengah istana meledak sepenuhnya, dan inti kristal besar terlihat seluruhnya. Itu telah dikeluarkan dari kerangka. Saat inti kristal menghilang, seluruh kerangka istana mengeluarkan suara ledakan besar. Semua kerangka meledak, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh menuju formasi Megalosaurus di bawah. Gemuruh! Batuan besar tersebut menghantam formasi Megalosaurus. Luan memegang inti kristal di tangannya dan segera pergi. Dia untuk sementara membuat jarak antara dirinya dan formasi Megalosaurus. Dia berdiri agak jauh dan mengamati perubahannya. Dia ingin melihat apakah sesuatu yang istimewa akan terjadi pada formasi Megalosaurus. Ternyata hasilnya tidak mengecewakan Luan, tapi juga jauh melebihi ekspektasi Luan. Mengaum! Mengaum! Dua oman naga bergema di langit dan bumi. Meskipun suaranya hanya berupa suara dan tidak membawa kekuatan khusus apapun, itu membuat tubuh Luan bergetar seketika, dan seteguk darah mengalir ke sisi mulutnya. Uh! Saat Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, kedua Megalosaurus di bawah telah membuka sepenuhnya mata naga besar mereka. Yang membuat Luan semakin tegang adalah kedua mata besar itu menatapnya dengan sikap bermusuhan. Cahaya kuning tua di sekitar formasi Megalosaurus meledak. Kedua Megalosaurus kuning tua itu mengangkat kepala dan menatap tajam ke arah Luan. Dalam sekejap, Luan merasakan hasrat yang sangat kuat menyelimuti dirinya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Tanpa ragu, dia langsung lari. Yao dan Pangeran Ki telah menyaksikan semua perubahan dari jauh. Saat perubahan seperti itu terjadi, keduanya bergegas keluar. Namun, kecepatan Pangeran Ki jauh lebih cepat daripada kecepatan Yao. Dia muncul di depan Luan hampir seketika, menghalangi jalan Luan. Kedua Megalosaurus ini terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa menghentikan mereka terlalu lama. Pangeran Ki dengan cepat berkata pada Luan, kalian berdua cepat lari, jangan khawatirkan aku. Hati Luan bergetar, mengatakan apapun sekarang tidak ada gunanya. Dia segera berbalik dan terbang menuju Yao. Setelah keduanya bertemu, mereka terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Mengaum. Melihat Luan melarikan diri, kedua Megalosaurus kembali meraum marah. Kemudian, dua Megalosaurus yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki bergerak. Tubuh besar mereka langsung naik dari tanah dan membubung ke langit. Gemuruh. Kedua Megalosaurus itu sangat cepat. Ketika mereka membubung ke langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menghantam kedua Megalosaurus. Kedua Megalosaurus sama sekali tidak terluka oleh petir tersebut. Sebaliknya, hal itu mi kesadaran dan tubuh mereka menjadi lebih kuat, membangunkan mereka sepenuhnya dari tidur mereka. Mengaum. Kedua Megalosaurus itu meraum lagi. Tubuh besar mereka melingkar di udara, lalu berubah menjadi tubuh panjang dan mengejar Luan dengan kecepatan penuh. Dengan kekuatan kedua Megalosaurus ini, mengejar Luan hanya dalam sekejap mata. Namun, saat kedua Megalosaurus hendak bergegas keluar, suara gemuruh yang menakutkan tiba-tiba terdengar. Mengaum. Raungan Harimau terdengar. Raja Harimau Surgawi telah tiba. Raja Ki telah kembali ke bentuk aslinya dan berkembang pesat. Panjang tubuhnya hampir 20 ribu kaki dan dia seperti binatang purba yang berdiri di langit. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih, dan auranya sangat kejam. Raja Ki berdiri di langit, langsung menghalangi jalan kedua Megalosaurus. Ketika kedua Megalosaurus melihat ini, mereka meraum dengan marah, dan kedua belah pihak langsung menghunus pedang mereka. Ketika dua ras yang berdiri di puncak binatang mistis ini bertemu satu sama lain, pertempuran bisa terjadi kapan saja. Kedua Megalosaurus itu meraum marah dan membuka mulut besar mereka. Dalam sekejap, cahaya biru tua muncul di mulut kedua Megalosaurus, yang langsung meledak ke arah Raja Ki. Saat itu meledak, cahayanya berubah menjadi pilar air yang sangat besar. Pilar air ini berdiameter lebih dari 600 meter, dan kekuatan dampaknya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh guru surgawi tipe air. Bahkan guru surgawi tingkat 9 pun tidak terkecuali. Itu membawa kekuatan membunuh yang tak terbatas saat itu meledak ke arah Raja Ki. Ketika Raja Ki melihat ini, dia meraum dengan marah dan segera melompat ke udara untuk terbang lebih tinggi lagi. Ketika kedua Megalosaurus melihat ini, mereka segera mengangkat kepala dan terus-menerus melepaskan pilar air yang menyapu tubuh besar Raja Ki. Pilar air menyatu dengan dua petir Megalosaurus, dan momentumnya menjadi semakin mencengangkan. Kecepatan menghindar Raja Ki jelas tidak cukup untuk menghindari gerakan Megalosaurus yang berbalik dan membidik. Segera, Raja Ki terjepit oleh dua petir besar dan pilar air, dan tidak punya pilihan selain menemui mereka secara langsung. Raja Ki segera meraum dan mengangkat kedua cakar depannya yang besar untuk menamparkan dua pilar air. Gemuruh. Pilar air besar bertabrakan dengan dua cakar besar, dan tubuh besar Raja Ki terdorong mundur beberapa ribu kaki. Petir dan pilar air diblokir secara paksa oleh kedua cakarnya. Pada saat yang sama, Raja Ki tiba-tiba membuka purli kuenya, dan sejumlah besar energi langsung mengembun di depan purli kuenya. Cahaya putih menyilaukan dengan diameter lebih dari lima ribu kaki muncul dan melesat ke arah dua Megalosaurus dalam sekejap. Suara mendesing. Ketika kedua Megalosaurus melihat ini, mereka terkejut dan hanya bisa menghentikan petirnya dan menghindar. Akhirnya, mereka berhasil menghindari cahaya menyilaukan di saat kritis. Raja Ki menyerang kedua Megalosaurus dari atas, dan cahaya menyilaukan langsung mengalir ke laut dan menghilang dari pandangan. Namun, bahkan belum sedetik pun berlalu ketika cahaya menyilaukan yang sangat besar muncul dari laut, melesat langsung ke langit dan menyelimuti seluruh laut di sekitarnya. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh lautan terbalik sepenuhnya. Volume air laut yang sangat besar terangkat seluruhnya, dan dasar laut dapat terlihat jelas dalam sekejap. Bahkan dasar laut telah diledakan ke dalam jurang maut. Untungnya ledakan ini terjadi di laut dan letaknya sangat jauh dari Luan dan Yao. Kalau tidak, gempa susulan saja sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Yao segera menggunakan Rainbow Define Ki miliknya untuk menyelimuti mereka berdua. Pada saat ini, keduanya masih terlalu dekat dengan pertempuran dan dapat dengan mudah terpengaruh oleh gelombang kejut. Tidak mungkin mereka bisa membuat susunan teleportasi, jadi mereka hanya bisa melarikan diri lebih jauh. Mengaum. Setelah kedua Megalosaurus menghindar, mereka mengeluarkan raungan naga yang besar dan marah. Mereka tidak lagi menggunakan serangan jarak jauh dan langsung menyerang Raja Ki. Raja Ki juga sama. Melihat ini, dia tidak menunjukkan rasa takut dan mengambil inisiatif untuk maju. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertemu di udara. Kedua Megalosaurus memiliki panjang 36 ribu kaki, sedangkan Raja Ki memiliki panjang 16 ribu kaki. Meskipun ia tidak memiliki keunggulan dalam hal panjangnya, tubuh besar Raja Ki dapat dibandingkan dengan ukuran Megalosaurus. Namun masalahnya adalah lawannya memiliki dua Megalosaurus. Jika hanya ada satu, Raja Ki pasti bisa memblokirnya sepenuhnya dan membiarkan Lu'an melarikan diri dengan aman. Raja Ki mengangkat cakarnya, memperlihatkan cakar yang sangat tajam yang dapat dengan mudah merobek tubuh binatang mistis kelas 9 manapun. Selain itu, gigi harimau yang tajam dan kekuatan gigitan yang mengerikan dapat dengan mudah menembus pertahanan binatang mistis manapun. Namun, jika Raja Ki menghadapi binatang mistis biasa, dia secara alami akan memiliki keuntungan yang sangat besar dalam hal kekuatan fisik. Sayangnya, dia menghadapi naga, naga yang benar-benar berdiri di puncak garis keturunan mereka. Tulang naga kaisar Megalosaurus sudah cukup membuat klan Hachiko menggila. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya garis keturunan naga. Cakar naga lebih tajam daripada harimau, dan gigi serta kekuatan gigitannya lebih mengerikan daripada harimau. Bukan karena Raja Ki belum pernah bertarung dengan naga sebelumnya, tapi kekuatan mereka lebih rendah dari miliknya, jadi dia tidak bisa merasakan aspek ini dengan jelas. Namun, kali ini, dia merasakan sakitnya dengan sangat jelas. Bang, bang. Kedua Megalosaurus ingin membuka mulut dan menggigit leher Raja Ki, tetapi mereka dihentikan oleh cakar depan Raja Ki. Namun, meskipun dia bisa menghentikan kepala naga itu, dia tidak bisa menghentikan tubuh besar Megalosaurus. Tubuh sepanjang 36.000 kaki itu langsung melilit tubuh Raja Ki. Apalagi ada dua Megalosaurus. Kekuatan mengerikan itu langsung mengikat Raja Ki, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Tak hanya itu, empat cakar naga langsung menyambar tubuh Raja Ki. Cakar naga yang menakutkan langsung menembus pertahanan Raja Ki, menembus kulitnya dan menembus jauh ke dalam tubuhnya. Delapan lubang besar berdarah muncul di tubuh Raja Ki, dan darah mengalir keluar seperti sungai. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Kedua cakar depan Raja Ki dengan erat mencengkeram kedua kepala naga itu, mencegah mereka mendekatinya. Kalau tidak, jika dia digigit oleh mulut naga, dia akan mendapat masalah besar. Meskipun delapan lubang berdarah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, itu tidak menyebabkan cedera serius, jadi dia masih bisa menahannya. Yao Yao dan Luan masih dalam persepsinya. Jika dia mengecilkan tubuhnya dan melarikan diri saat ini, maka mereka berdua tetap tidak bisa melarikan diri. Dia harus bertahan lebih lama lagi, agar mereka berdua bisa melarikan diri. Berengsek. Raja Ki sangat tertekan di dalam hatinya. Kenapa dia harus mempertaruhkan nyawanya demi dua manusia, dan bahkan melukai dirinya sendiri? Kita harus tahu bahwa dia sangat menyayangi bulunya sendiri. Bulu putih di tubuhnya adalah simbol status bangsawannya. Biasanya, dia bahkan tidak ingin ada setitik pun debu di atasnya, tapi hari ini, dia benar-benar bertarung dengan dua naga. Saat Raja Ki merasa tertekan di dalam hatinya, salah satu naga tiba-tiba bergerak. Meskipun kepala naga dicengkram oleh cakar depan Raja Ki, dan tidak mampu menggigit kepala dan leher Raja Ki, kekuatan Megalosaurus sangat besar. Bahkan Raja Ki harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraihnya. Salah satu Megalosaurus mengetahui bahwa akan sulit untuk melarikan diri, sehingga tiba-tiba ia mengubah arah kekuatannya. Ia tidak lagi memberikan kekuatan pada leher Raja Ki, tetapi pada cakar depan Raja Ki lainnya. Retakan. Sebelum Raja Ki sempat bereaksi, Megalosaurus dengan cakar kiri depannya dengan paksa menarik lengannya, dan menggigit cakar kanan depannya. Ses! Bahkan Raja Ki menghirup udara dingin karena rasa sakit yang luar biasa. Gigi naga panjang langsung menembus dagingnya, menyebabkan darah mengalir deras. Kekuatannya segera berkurang drastis, menyebabkan Megalosaurus di cakar kanan depannya terlepas. Megalosaurus melarikan diri dengan sekuat tenaga, dan Raja Ki buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari mulut naga, ingin menggunakan cakar kanannya untuk meraih kepala naga. Namun, semuanya sudah berakhir. Megalosaurus di sebelah kiri telah melingkari tubuh Raja Ki dengan erat, tidak membiarkannya bergerak sama sekali. Megalosaurus di sebelah kanan telah benar-benar terbebas, dan setelah mengeluarkan rawungan yang menggetarkan, tiba-tiba ia menyerang ke depan. Namun, pemandangan menakjubkan muncul. Megalosaurus ini tidak menyerang ke arah Luan, tapi, inti kristal yang saat ini jatuh ke laut. 1619 Benar sekali, tubuh naga raksasa yang panjangnya lebih dari 3000 meter itu meledak. Yao dan Luan sama sekali tidak dapat mendeteksinya, juga tidak dapat bereaksi. Jika Megalosaurus ini langsung menyerang mereka berdua, bahkan Raja Ki pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Namun, Megalosaurus langsung menuju inti kristal. Bahkan Raja Ki sangat terkejut dengan pemandangan ini. Sebelumnya, ketika Raja Ki menembakkan cahaya putih menyelaukan ke laut, hal itu menyebabkan getaran besar yang belum hilang sampai sekarang. Dampak mengerikan dan air laut langsung menghantam Yao dan Luan di langit. Bahkan dengan perlindungan energi abadi tertinggi Yao, tubuh Luan masih mengalami dampak yang kuat. Dalam sekejap, inti kristal raksasa yang dia pegang di tangannya jatuh dari tangannya, bebannya yang sangat besar jatuh ke bawah. Kenyataannya, memegang inti kristal bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan Luan. Banyak hal terjadi begitu tiba-tiba sehingga Luan secara naluriah meraih inti kristal itu dan melarikan diri. Jika Luan mengetahui bahwa target Megalosaurus bukanlah dia, melainkan inti kristalnya, Luan pasti sudah lama melemparkan inti kristal itu kepada mereka. Jika mereka membutuhkan jasanya, dia bahkan rela mengubah inti kristal menjadi makanan lesat untuk Megalosaurus. Asteris Gemuruh Tubuh raksasa Megalosaurus melesat melewati mereka berdua, langsung menelan inti kristal ke dalam mulutnya. Di sisi lain, Megalosaurus yang sedang berdebat dengan Raja Ki juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dan terbang menuju temannya. Tak lama kemudian, kedua Megalosaurus itu terjerat di langit. Inti kristal muncul kembali di udara dari mulut Megalosaurus dan diselimuti oleh dua kepala naga Megalosaurus. Di langit, kedua Megalosaurus mengelilingi inti kristal dan terus naik ke atas. Kepala naga raksasa itu langsung memasuki awan gelap dan kilat yang memenuhi langit, hanya menyisakan bagian bawah tubuh naga yang terlihat. Di langit, tubuh raksasa Raja Ki dengan cepat menyusut kembali ke ukuran aslinya dan berubah menjadi bentuk manusia, muncul di depan Yao dan Luan. Yao segera menemukan bahwa tubuh Raja Ki dipenuhi banyak luka berdarah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan dia buru-buru berkata, Aku akan menyembuhkanmu. Setelah dia selesai berbicara, Ki Abadi Tertinggi muncul sekali lagi dan menyelimuti Pangeran Ki, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Namun, meskipun luka Pangeran Ki tampaknya tidak besar, dia sangat kuat. Untuk menyembuhkan tubuh sekuat itu, jumlah energi abadi yang perlu dia konsumsi jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Oleh karena itu, butuh waktu lama baginya untuk sembuh total. Terima kasih banyak, Luan memandang Raja Ki dan berkata dengan sangat tulus. Pangeran Ki melirik ke arah Luan, lalu melihat kedua Megalosaurus di kejauhan, yang hampir menghilang seluruhnya ke dalam awan. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Luan menoleh dan melihat sinar biru tua menembus awan gelap, beriak ke segala arah seperti air. Sementara itu, lautan luas di bawahnya yang sempat diterbangkan akhirnya kembali ke keadaan semula. Turbulensi yang dahsyat kembali pulih, dan gelombang dahsyat pun muncul. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Kedua Megalosaurus di awan gelap gulita meraung. Tiba-tiba, mata Raja Ki menjadi dingin dan dia mundur selangkah. Seluruh tubuhnya menegang, dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Meskipun kekuatan Luan jauh lebih rendah daripada Raja Ki, dia sangat peka terhadap emosi. Dia segera merasakan ada yang tidak beres dengan Raja Ki dan buru-buru bertanya, ada apa? Mata Raja Ki membelalak saat dia melihat ke awan di kejauhan. Sinar biru tua menjadi semakin menyilaukan, dan tubuh Raja Ki benar-benar gemetar. Dua bergabung menjadi satu, suara Raja Ki bergetar ketika dia berkata, kekuatan yang sangat menakutkan. Sebelum Raja Ki selesai berbicara, raungan naga yang mengguncang dunia tiba-tiba meletus, muncul di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, awan gelap di langit benar-benar hilang, dan Megalosaurus biru tua yang sangat besar muncul di langit. Itu benar-benar memenuhi langit, itu benar-benar menutupi langit. Ukurannya yang tak terukur menyebabkan Luan dan yang lainnya langsung menjadi lesu. Dibandingkan dengan Raja Ki, situasi Luan dan Yao sedikit lebih baik karena mereka pernah melihat Megalosaurus sebesar itu sebelumnya. Naga Astral yang merobek langit Naga Astral perobek langit yang muncul dari tubuh naga astral melingkar naga hitam sangatlah besar, tapi masih tidak bisa dibandingkan dengan Megalosaurus biru tua di langit. Tubuh Megalosaurus yang sangat besar memenuhi langit. Meskipun tidak ada satupun awan di langit, tidak ada satupun sinar matahari yang menyinari. Tubuh Megalosaurus terlalu besar, bahkan jika tubuh Raja Ki berubah kembali ke ukuran sebelumnya, tetap saja terlihat sangat kecil. Dibandingkan dengan Megalosaurus di langit, ketiganya seperti setetes air di lautan, sangat kecil. Megalosaurus di langit meraung tanpa henti, seolah merayakan kemunculannya kembali di dunia ini. Raungan keras menyebabkan tubuh Luan menjadi mati rasa, dan ini bahkan setelah Raja Ki menggunakan kekuatannya untuk melindungi mereka bertiga sepenuhnya. Bahkan tubuh Raja Ki gemetar tanpa henti, matanya menjadi sangat serius. Akhirnya, Auman Megalosaurus berhenti setelah 20 nafas penuh. Megalosaurus di langit menundukkan kepalanya. Kepala naganya yang menakutkan seperti gunung, dan sepasang mata naganya menatap ke bawah ketiga orang di bawah. Apakah kamu yang membangunkanku? Suara yang sangat kuno keluar dari mulut Megalosaurus, tapi suara itu mengandung kekuatan yang menakutkan, seolah sekuat masa muda. Raja Ki, Luan, dan Yao memandang Megalosaurus di langit, hanya untuk melihat ekspresi Luan berubah serius saat dia terbang dari samping mereka berdua, mengejutkan dua lainnya. Junior inilah yang membangunkan senior. Jika saya telah menyinggung senior dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Luan menangkupkan tangannya ke arah langit dan berkata, Itu kamu. Megalosaurus memandang Luan, lalu keraja Ki dan Yao, dan berkata, Manusia, Harimau Surgawi, dan Semoku. Sungguh mengejutkanku bahwa kalian bertiga bisa berkumpul bersama. Hati Luan menegang. Dia tidak terkejut bahwa Megalosaurus dapat dengan mudah melihat kekuatan dan tubuh setiap orang, tetapi dia harus memperjelas posisinya. Dia segera melepaskan energi abadinya dan berkata, Junior ini juga orang Semoku. Melihat Luan melepaskan energi abadinya, Megalosaurus jelas terkejut, karena ia tidak merasakannya sebelumnya. Bunyinya, Kamu mempunyai cincin abadi tersembunyi Semoku di tanganmu. Tampaknya statusmu tidaklah rendah, karena Semoku benar-benar memberimu benda abadi seperti itu. Melihat sikap Megalosaurus, Luan dan dua lainnya akhirnya menghela nafas lega. Selama Megalosaurus ini masih memiliki rasionalitasnya, maka semuanya bisa dibicarakan. Jika Megalosaurus ini memulai pertarungan tanpa berkata apa-apa seperti dua Megalosaurus sebelumnya, maka mereka bertiga mungkin akan mati di sini. Bicaralah, kenapa kamu membangunkanku? Megalosaurus di langit berkata lagi dengan suara kununya, Jika tidak ada yang lain, saya ingin menyegel kembali diri saya dan menunggu keturunan saya datang. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Senior, Junior ini ada di sini untuk mendapatkan tulang naga kaisar Megalosaurus. Begitu dia mengatakan ini, Megalosaurus di langit langsung mengubah ekspresinya dan menjadi sangat ganas. Seluruh dunia langsung dipenjara, dan mereka bertiga merasakan tekanan yang sangat besar. Apakah tamu, Megalosaurus mengomel, mungkinkah masyarakat semoku juga mulai mendambakan tulang naga kaisar Megalosaurus? Bukan itu masalahnya, Luan segera menjelaskan. Setelah berpikir cepat, dia berkata, masalah ini sangat penting. Senior, bisakah kamu membiarkan mereka berdua pergi dulu? Saya akan membicarakan ini dengan senior saja. Megalosaurus tercengang, begitu pula Yao dan Ratuki. Mereka tidak menyangka Luan benar-benar ingin berduaan dengan Megalosaurus. Dengan cara ini, jika Megalosaurus ingin membunuhnya, tidak ada cara untuk melakukannya. Suami, Yao cepat berkata, Dengarkan aku, Luan segera menoleh dan berkata kepada istrinya dan Ratuki, tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang. Kalian berdua harus segera pergi. Melihat ekspresi tegas dan mendesak Luan, mata Ratuki bergetar. Dia tidak seperti Yao yang dipengaruhi oleh faktor emosional. Dia segera menyiapkan susunan teleportasi, meraih Yao, dan meninggalkan tempat ini. Dari awal sampai akhir, Megalosaurus di langit tidak menghalangi mereka sama sekali. Ia menyaksikan Ratuki dan Yao meninggalkan tempat ini dan membiarkan mereka pergi. Setelah susunan teleportasi ditutup, hanya Megalosaurus di langit dan Luan di langit yang tersisa di dunia gelap ini. Mereka sudah pergi, suara Megalosaurus terdengar. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Megalosaurus. Kemudian, di depan mata naga Megalosaurus yang besar, Luan mengangkat tangannya dan perlahan melepaskan gelang abadi tak terlihat dari pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Saat gelang abadi tak terlihat dilepas, aura di tubuhnya langsung terkena persepsi Megalosaurus. Ketika Megalosaurus merasakan kekuatan di tubuh Luan, tubuhnya bergetar hebat, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Ini adalah aura pembunuh yang begitu nyata hingga langsung memenjarakan seluruh dunia. Bahkan lautan yang bergejolak seketika terhenti dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemarahan yang ditunjukkan Megalosaurus ini jauh melebihi naga merah pembakar langit dan naga astral probek langit sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa disebutkan secara bersamaan. 1620 Aura pembunuh yang mengerikan itu mengejutkan Luan. Alasan mengapa dia membiarkan Yao dan Pangeran Ki pergi sangatlah sederhana. Dia khawatir temperamen Megalosaurus tidak sebaik naga merah pembakar langit dan naga astral pencabik langit. Begitu ia menemukan deep ice di tubuhnya, ia akan menyerang. Pada saat itu, lebih baik dia mati sendiri daripada mereka bertiga mati. Meskipun itu yang dia katakan, Luan masih memiliki keyakinan bahwa dia bisa meyakinkan pihak lain. Namun, kemarahan pihak lain jauh melebihi imajinasi Luan. Aura pembunuh yang ditampilkan Megalosaurus seperti manusia menghadapi musuh yang telah membunuh istri dan anaknya. Itu benar-benar tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dikendalikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Luan bergetar. Di bawah aura pembunuh yang mengerikan, dia tidak bisa menahan kepanikan. Meski begitu, dia secara naluriah menenangkan dirinya dan memikirkan mengapa ini terjadi. Jelas sekali bahwa Megalosaurus tidak mengenalinya dan tidak menunjukkan permusuhan apapun terhadapnya. Bahkan naga merah pembakar langit dan naga astral pencabik langit tidak begitu marah ketika mereka melihat es dalam. Mereka secara langsung diabaikan oleh keberadaan energi ilahi. Mengapa Megalosaurus begitu marah dan kejam? Tubuh Luan gemetar saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika dia bertemu dengan naga astral pencabik langit, dia sudah menjadi master surgawi level 7. Jika dia harus menunjukkan sesuatu yang berbeda, itu akan menjadi Kekuatan Kematian. Sekarang, ada takdir jenis keempat dalam garis keturunannya, Kekuatan Kematian. Mungkinkah Kekuatan Kematian telah membuat Megalosaurus marah? Mungkinkah Megalosaurus membenci Kekuatan Kematian seperti halnya semoku? Jika ini alasannya, maka semuanya bisa dijelaskan sekaligus. Luan buru-buru melihat ke arah Megalosaurus dan berteriak di tengah badai yang dahsyat. Senior, aku tidak sengaja memperoleh kekuatan kematian ini saat aku pergi ke dunia bawah tanah. Aku bukan orang jahat. Luan berteriak sekuat tenaga, tapi itu benar-benar tenggelam oleh angin kencang dan tidak bisa disalurkan. Melihat ini, mata Luan dipenuhi keputus asaan. Dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan angin kencang. Jika dia terkena, dia pasti akan mati. Namun, dalam sekejap, angin kencang antara langit dan bumi tiba-tiba berhenti. Semuanya hening dalam sekejap. Luan sangat terkejut. Dia buru-buru melihat ke arah Megalosaurus di langit dan menatapnya. Mata besar Megalosaurus menatap Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Apa yang terjadi? Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Beberapa hari yang lalu, seorang teman saya secara tidak sengaja memasuki dunia bawah tanah. Saat saya pergi untuk menyelamatkannya, saya tidak sengaja memasuki kabut hitam. Saya sudah mencoba, Megalosaurus, milik Luan. Tapi aku sudah mencoba, aku tidak pernah berhasil. Luan berteriak, Saat aku bertemu dengan dua senior, naga merah pembakar langit dan naga gayung probek langit, sama sekali tidak ada energi kematian di tubuh mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan memberikan tulang naga itu padaku. Tanpa diragukan lagi, dia adalah Megalosaurus. Luan mencoba menemukan sesuatu yang bermanfaat baginya. Dia tidak ingin berbohong, tapi untuk bertahan hidup, dia hanya bisa memilih sesuatu yang pihak lain mau dengarkan, sesuatu yang bisa menenangkan amarah pihak lain. Benar saja, kata-kata Luan efektif. Megalosaurus di langit masih terlihat marah, tapi aura pembunuhnya jelas sudah berkurang. Ia tidak bisa mempercayai manusia ini, tapi ia pasti mempercayai teman-temannya. Meski mereka berempat sering bertengkar saat bersama, namun mereka sangat dekat dan tidak akan pernah meragukan penilaian satu sama lain. Bahkan jika manusia ini memiliki cincin abadi tersembunyi dan rekan-rekannya tidak dapat merasakan auranya, mereka tidak akan pernah memberikan tulang naganya kepada seseorang yang tidak mereka kenal. Dengan kata lain, ketika kedua sahabat itu menyerahkan tulang naganya kepada orang tersebut, mereka sebenarnya mengakui keberadaan orang tersebut. Apakah dia mendapatkan Megalosaurus setelah memasuki dunia bawah tanah? Ekspresi Megalosaurus sangat serius. Meski sangat aneh, bukan tidak mungkin. Setelah berpikir dalam-dalam, Megalosaurus membuka mulutnya lagi dan berteriak pada Luan, nak, sekarang tahun berapa? Delapan zaman kuno, 13.643 tahun. Luan buru-buru menjawab dengan keras. Delapan era kuno, Megalosaurus mendengus dingin dan berkata, jadi sekelompok orang itu sudah lama menduduki benua itu. Pantas saja mereka berdua tidak sabar untuk memberikan tulang naganya kepada seseorang dari Semoku. Saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Luan kaget saat mendengar ini. Mendengarkan Megalosaurus, sepertinya ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan ia bisa bertahan lebih lama dari dua Megalosaurus sebelumnya. Nak, tahukah kamu bagaimana situasi para naga sekarang? Megalosaurus bertanya lagi. Aku tidak tahu detailnya, aku hanya mendengar beberapa hal dari orang lain, kata Luan jujur, dikatakan bahwa para naga telah saling membunuh selama ribuan tahun untuk memperebutkan tahta. Naga dibagi menjadi empat kekuatan, dan tampaknya dibentuk oleh bawahan dari empat naga langit. Naga saat ini tidak dapat dianggap sebagai raster atas, mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai raster baik. Tingkat pertama, setelah Megalosaurus di langit mendengar penjelasan Luan, ia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia meraung, apa hak orang-orang tak berguna ini menyebut diri mereka kaisar. Saling membunuh, sungguh bodoh. Saat berbicara, Megalosaurus memandang Luan dengan matanya yang besar. Luan tidak tahu harus berbuat apa dan hanya berdiri di udara. Ria dan naga itu saling memandang, tetapi Luan benar-benar tertekan dalam hal aura, sama seperti perbedaan pada tubuh mereka. Megalosaurus tidak berbicara, dan Luan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya bisa bertaruh sekarang, bertaruh bahwa Megalosaurus dapat menenangkan amarahnya, bertaruh bahwa Megalosaurus bersedia mengakuinya. Kalau tidak, jika tulang naga di tubuhnya diambil, dia pasti akan mati. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Karena tekanan dari Megalosaurus dan kegugupannya sendiri, kulit Luan bahkan dipenuhi keringat dingin. Namun, ekspresinya masih sangat tenang, dan tidak ada rasa takut. Dia hanya berdiri diam di sana. Situasi ini berlangsung lama. Akhirnya, ketika Luan hampir yakin bahwa Megalosaurus tidak dapat menenangkan amarahnya dan siap mencari cara untuk melarikan diri, Megalosaurus tiba-tiba berbicara. Bertaruh. Megalosaurus tiba-tiba meraum dan berteriak, ini taruhan besar. Mereka berdua mau bertaruh, begitu juga saya. Anda mungkin bisa melewati saya, tapi bos mungkin tidak bisa melewati saya. Bahkan jika kami bertiga setuju untuk mengizinkanmu mendapatkan tulang kaisar, selama bosnya tidak setuju, kamu tetap tidak akan bisa mengumpulkan semua tulang naga. Segera setelah Megalosaurus selesai berbicara, Luan tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan menghantamnya. Dalam sekejap, dia langsung dikirim terbang oleh kekuatan ini menuju pusat pulau yang hancur. Ledakan. Tubuh Luan membentur batu dengan keras, menciptakan parit yang dalam di batu tersebut, dan akhirnya berhenti di depan platform pusat. Dan di peron, ada kaisar bon yang sangat besar. Karena kamu telah menerima kaisar bon dua kali, kamu seharusnya tahu betapa sakitnya menerima kaisar bon. Tubuh Megalosaurus menutupi seluruh pulau besar, dan berkata dengan keras kepada Luan di tengah kegelapan, sekarang, besiaplah untuk menerima kaisar bon ketiga. Setelah itu, Megalosaurus langsung meraum, dan seberkas cahaya biru tua yang sangat besar meledak dari kepala Megalosaurus, langsung mengenai kaisar bon dan menyelimutinya. Itu juga menyelimuti Luan yang berada di samping kaisar bon. Dalam pancaran cahaya, kaisar bon langsung diaktifkan, terbang ke udara dan melonjak menuju tubuh Luan. Kaki Luan bersinar terang, dan rasa sakit yang luar biasa datang, menyebabkan Luan langsung mengerutkan kening. Nyeri. Sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa di kakinya benar-benar aktif, dan Luan terperangkap dalam sinar cahaya biru tua, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menahan rasa sakit ini. Faktanya, Luan pernah melakukan ini sebelumnya. Bahkan tanpa kendali pancaran cahaya, Luan juga menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Alasan Megalosaurus memasang pancaran cahaya adalah karena khawatir perjuangan Luan yang terus-menerus akan mempengaruhi warisan kaisar bon, namun tidak menyangka bahwa anak ini bahkan tidak mengeluarkan suara. Selain mengerutkan kening, mengatupkan gigi, dan mengepalkan tangan, dia tidak melakukan apapun. Ketekunan saja sudah cukup untuk membuat Megalosaurus terlihat curiga. Daya tahan anak ini, sangat tinggi. Betapa kuatnya tulang naga kaisar Megalosaurus, dan seberapa besar rasa sakit yang ditimbulkannya, bahkan Megalosaurus tidak berani membayangkannya. Namun saat pancaran cahaya biru tua menjadi lebih redup, cahaya di kaki anak ini menjadi redup, dan terlihat jelas bahwa penyerapan tulang naga akan segera berakhir. Bocah ini benar-benar mampu menanggungnya. Ini adalah sesuatu yang sungguh tak terbayangkan. Tapi, bagaimanapun juga, anak ini hanyalah wadah sementara. Dan bagaimanapun juga, kaisar Bon tidak akan tetap berada dalam tubuh manusia selamanya. Melihat manusia lemah yang berdiri di tanah, Megalosaurus di langit menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan napas naga yang keras. Mengenai penggunaan kaisar Bon, bos jelas lebih jelas darinya. Altyazı M.K.